Menebus dosa jilid tiga. Perkataan ini agaknya ditujukan kepada Lokiet, tapi juga seperti bertanya kepada dirinya sendiri, tapi sudah cukup untuk membingungkan semua orang. Tiba-tiba nampak ia membuka lebar kedua matanya dengan sinar matah, tajam ia menatap wajah Lokiet, kemudian bertanya padanya, Aku tanya padamu, apakah kau sudah lihat mayat kao Lok? Sudah. Bagaimana keadaannya? Sekujur badannya dingin, nyawanya sudah putusoh apa di badannya ada terdapat luka? Tidak ada. Di kulitnya apa ada tanda-tanda biru dan hitam juga tak ada. Apa ia nampak kesakitan tidak? Ia nampaknya tenang, sudah berapa hari ia meninggal? Mungkin sudah enam atau tujuh hari, di mana jenazahnya sekarang dalam istana Tianmokyong. Kalau begitu, apakah kau bisa antar aku melihat jenazahnya? Mungkin kao Lok tidak mati di tangan muridku. Kalau benar mati di tangan muridmu, aku minta kau mengganti jiwanya, sudah tentu. Bagus Lokiet berkata sambil mengawasi Giyok bin Tiancun. Seraya berkata padanya dengan nada dingin, Giyok bin Tiancun, meskipun kao Lok sudah binasa, tapi, rekening atas namamu, aku akan tetap minta pertanggungan jawabmu. Tentang ini tidak menjadi soal, cuma, aku juga ingin turut ke Tianmokyong, untuk menyaksikan jenazah kao Lok. Sehabis berkata, ia lantas gerakan badannya dan sebentar sudah menghilang. Setelah Giyok bin Tiancun berlalu, Lokiet berkata pula pada Moie, Moie, ku beritahukan padamu, jika kau memasuki rimba Kui Ongin, mungkin kau akan binasa di Tianmokyong. Tanda petik. Tentang ini aku mengetahuinya, kalau begitu, mari kita berangkat. Sehabis berkata, ia lantas bergerak menuju ke Tianmokyong dengan diikuti oleh Ngo Gak Lojin, bangkai berjalan dan Moie. Pertandingan yang menggemparkan dunia Kang Owi itu telah berakhir, orang-orang yang datang menonton juga sudah bubar. Rimba di bawah kaki gunung Nen Bunia kembali menjadi sunyi senyap. Rimba Kui Ong Lim di luar Tianmokyong, tiba-tiba muncul empat bayangan orang, penjaga yang ditugaskan dalam rimba itu setelah menanyakan seperlunya dan setelah melihat K.O.O.Lok berada di antara orang-orang itu, mereka berempat diizinkan masuk ke Tianmokyong. Di sebuah lapangan di istana Tianmokyong, tampak sebuah peti mati, di depannya terdapat kertas yang sedang dibakar, hingga asapnya mengepul tinggi. Di sisi peti mati itu berdiri Ginhui, Tianmokyong Chu, Kou Tok Chu, In San Siye Ho, laki-laki berpakaian mewah, K.O.Peng dan lain-lainnya. Lokia dan Ngo Gak Lojin, tiba-tiba mendekati peti mati, laki-laki berpakaian mewah yang mengetahui lebih dulu, lalu bertanya dengan heran, Kau sudah pulang? Pertanyaan itu mengejutkan yang lain-lainnya yang sedang berduka, tapi dengan kembalinya Lokia dalam keadaan selamat. Ini sangat mengirangkan, setelah mengetahui tiga orang yang berdiri di belakang Lokia, mereka nampak terperanjat. Ngo Gak Lojin yang melihat laki-laki berpakaian mewah itu juga terkejut, ia lalu menyapanya, Hei, kenapa kau juga berada di sini? Laki-laki berpakaian mewah itu tertawa menyeringai dan berkata, Kenapa? Apa di luar dugaanmu? Golawo ia lalu mengawasi bangkai berjalan sejenak, lalu berkata padanya, Bangkai tua, kau nampak gemuk. Bangkai berjalan tertawa tergelak-gelak. Sekonyong-konyong ia menepuk tangan kanannya dan bertanya, Bukankah kau sudah tidak akan muncul di dunia Kang O? Bagaimana bisa muncul di sini? Laki-laki itu mengelakan tepukan bangkai berjalan tadi, lalu berkata padanya, Hei, bangkai tua, bagaimana kau baru bertemu mu kah sudah main tangan? Kau telah makan tau keringku, kenapa tidak boleh digaplok? Kau Sia Hei Sengkun, ternyata lebih maju daripada 20 tahun berselang. Mendengar disebut nama Sia Hei Sengkun, semua orang terperanjat, terutama orang Tian Mo Kiong, mereka tiada satupun yang tahu bahwa laki-laki berpakaian mewah itu adalah Sia Hei Sengkun yang namanya berendeng dengan Giok Bin Tian Chun. Sia Hei Sengkun tertawa hambar, sahutnya, kepandainmu juga banyak maju, matanya lalu ditujukan kepada Mo Ie dan bertanya sambil tersenyum, Chuan ini. Tanda petik. Lokia dengan cepat menjawab, dia adalah Mo Ie. Apa? Mo Ie. Wajah semua orang yang ada di situ berubah. Tian Mo Kiong Chu dengan paras gusar bertanya dengan nada dingin, Mo Ie, kau cari mampus sendiri, kalau aku tidak bisa cincang tubuhmu, aku bersumpah, tidak mau jadi orang lagi. Kataannya itu ditutup dengan satu serangan yang hebat. Ngkau gak lo jin dengan lincah sudah lintangkan tongkatnya. Seraya berkata, Kiong Chu, harap sabar dulu. Tian Mo Kiong Chu urungkan serangannya, ia mundur beberapa tombak, sambil mengawasi Ngkau gak lo jin ia bertanya, Mau apa kau merintangi aku? Kau menjadi tuan rumah dalam istana ini, bagaimana boleh berlaku gegabah? Biarlah lo jiampuwe ini melihat keadaannya Ka Oolok dulu, baru kau bertindak, rasanya masih belum terlambat. Baiklah, jiwa Ka Oolok, aku nanti akan minta ganti padamu. Mo Ie tidak hiraukan perkataan Tian Mo Kiong Chu, ia sudah mengampiri peti mati, kala itu empat ujung peti sudah dipantek oleh paku besar. Apakah jenazah Ka Oolok di dalam peti mati ini? Tanya Mo Ie dengan nada dingin. Benar. Tolong kau buka tutupnya. Orang sudah mati, apakah kau mampu menghidupkan lagi? Kalau kau tidak mau membuka tutupnya, aku akan pergi. Ngkau gak lo jin lalu lur tangannya, membuka tutup peti. Mo Ie melongok ke dalam peti, ia rabah semua jalan darah Ka Oolok, lantas tutup lagi. Alisnya dikerutkan mulutnya menggumam sendiri, aneh bagaimana ia dapat menggunakan obat ini? Tian Mo Kiong Chu lalu bertanya dengan hati cemas. Apa dia masih bisa ditolong tidak? Belum lagi Mo Ie menutup mulutnya, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin, sesosok bayangan orang melayang turun. Orang yang baru tiba itu ternyata adalah Mo Ie yang memakai kerudung hitam di mukanya, maka ketika Tian Mo Kiong Chu melihatnya, lantas hendak melompat menerjang, tapi sudah dicegah lebih dulu oleh Mo Ie. Kiong Chu sabar dulu. Tian Mo Kiong Chu urungkan maksudnya, Mo Ie lalu menghampiri orang berkerudung itu. Saat itu, semua metode ditujukan kepada tingkah laku dua orang itu, tiba-tiba dikejutkan oleh suara orang tertawa dingin. Ternyata entah sejak kapan. Giyok Bin Tian Chun sudah berdiri di samping peti mati. Mundulnya Giyok Bin Tian Chun di tengah-tengah orang banyak, benar-benar sangat mengejutkan semua orang. Si Ye Hei Seng Kun, lalu maju menghampiri dan bertanya padanya sambil bersenyum. Giyok Bin Tian Chun, apakah kau masih kenal dengan Si Ye Hei Seng Kun? Giyok Bin Tian Chun ketika melihat Si Ye Hei Seng Kun berada di situ, wajahnya agak berubah, lalu menyaut. Tidak nyana kalian ada di sini, ini sesungguhnya merupakan satu pertemuan besar. Entah ada keperluan apa Tian Chun datang kemari? Keperluan sih tidak ada, aku si orang shihuh hanya ingin melihat kau olok mati benar-benar ataukah mati bohongan? Kalau mati benar bagaimana? Dendam permusuhan atas perbuatannya yang telah membinasakan muridku, akan kuhapus. Dan kalau mati bohongan dendam itu akan kutuntut. Si Ye Hei Seng Kun perdengarkan suara tawa dingin, katanya, ia sudah rebah dalam peti, sudah tentu mati benar-benar, Tian Chun boleh pulang saja. Tapi aku ingin lihat bangkainya. Tidak bisa, orang yang sudah mati, bagaimana boleh kau perlakukan sembarangan? Kalau begitu, apakah kau hendak merintangi maksudku? Si Ye Hei Seng Kun dengan Tian Chun tidak mempunyai permusuhan apa-apa, sudah tentu tidak ingin bermusuhan dengan kau, tapi kalau kau paksa hendak melihat jenazah kau olok, aku terpaksa akan merintangi. Kalau begitu kita boleh coba, kata Giyok bin Tian Chun sambil tertawa dingin. Tanpa memberi peringatan lagi, ia sudah melakukan tiga kali serangan dengan berbagai kera. Si Ye Hei Seng Kun menangkis serangan itu dengan kedua tangannya, hingga dua jago tua dari rimba persilatan itu, dalam sekejap mati saja sudah bergebrak. Kepandayan Si Ye Hei Seng Kun meski sudah tergolong tingkatan atas, tapi dibanding dengan kepandayan Giyok bin Tian Chun, ternyata masih selisih sedikit. Maka akhirnya ia terdesak. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Giyok bin Tian Chun, tangan kanannya menyerang Si Ye Hei Seng Kun sedang tangan kanannya digunakan watuk menyerang peti mati. Serangan itu dilakukan begitu bagus dan hebat, sedangkan Si Ye Hei Seng Kun tidak menduga sama sekali, Giyok bin Tian Chun akan berbuat demikian, dengan tangan kirinya memapaki serangan Giyok bin Tian Chun. Tapi, serangan Giyok bin Tian Chun yang ditujukan ke arah peti mati, sudah tidak tertahan lagi. Ngo Gak Lo Jin, yang menyaksikan perbuatan itu, buru-buru melancarkan satu serangan, untuk mengelakan serangan Giyok bin Tian Chun. Meski gerakan Ngo Gak Lo Jin sudah cukup cepat, tapi sudah tidak keburu, hingga serangan Giyok bin Tian Chun mengenai sasarannya dengan telak, dan peti mati itu hancur berantakan, sedang mayat K.O.O.L.O.K. lantas menggelinding di tanah. Masih untung Ngo Gak Lo Jin buru-buru turun tangan, kalau tidak mayat K.O.O.L.O.K. sudah pasti akan turut hancur berkeping-keping. Tian Moki Yong Chu dan Lok Yei, bergerak dengan berbareng untuk mencegat jalannya Giyok bin Tian Chun. Giyok bin Tian Chun dapat mengelakan serangan dua orang itu, sambil lari terbirit-birit ia berkata, K.O.O.L.O.K. sudah binasa, Giyok bin Tian Chun kini hendak pergi. Tiba-tiba terdengar suara Mo Yei. Giyok bin Tian Chun, K.O.O.L.O.K. sama sekali tidak mati. Apa demikian orang-orang bertanya berbarengan. Mereka agaknya tidak percaya K.O.O.L.O.K. yang sudah mati beberapa hari, bagaimana dikatakan tidak mati. Semua mati segera ditujukan kepada Mo Yei. Sementara itu, orang yang mengenakan kerudung warna hitam tadi, entah sejak kapan sudah tidak kelihatan bayangannya. Apa katamu? K.O.O.L.O.K. tidak mati. Tian Mo Kiyong Chu bertanya dengan perasaan. Heran. Ya, dia tidak mati, dia hanya makan obat istimewa buatanku sendiri, yang ku namakan Leng Hia Citsie Sintan, tapi, napasnya sudah berhenti. Ya, obat istimewaku ini, begitu dimakan orang yang makan itu keadaannya seperti mati, tapi sebetulnya belum mati. Seketika itu lenyaplah perasaan sedih Tian Mo Kiyong Chu, tanyanya pula. Benarkah dia belum mati? Benar, ia sekarang sudah mati enam hari, tujuh hari kemudian, jika makan obat pemunahku, dia bisa hidup kembali. Kalau begitu, besok dia sudah bisa dihidupkan lagi. Sekarang pun dia masih hidup, pembicaraan kita, dia dapat dengar semuanya, cuma dia tidak bisa buka mulut. Tentang obat pemunahku, sekarang aku tidak bawa, kecuali kalau membawa dirinya pulang ke Lembah Cipciokok. Siapakah orang berkerudung itu? Dia adalah muridku. Muridmu dengan Kao Olog ada permusuhan apa? Jika tidak, kenapa ia turun tangan jahat terhadap Kao Olog? Permusuhan sudah tentu ada, cuma aku tidak dapat mengatakan. Rahasia tentang kematian Kao Olog, akhirnya telah terbuka, dia sebetulnya tidak mati, karena pengaruh obat aneh itu, maka setelah tujuh hari kemudian, baru bisa dihidupkan lagi. Ini merupakan lelucon besar, yang tidak enak akibatnya bagi Tianmo Kiong Chu dan kawan-kawannya yang terdekat Kao Olog. Apalagi jika Mo'ie datang terlambat, Kao Olog pasti sudah dikubur di dalam tanah. Selagi semua orang ramai membicarakan kejadian luar biasa itu, tiba-tiba Giyok bin Tianchun Dam diambalik kembali dan melancarkan serangan dari jarak jauh yang ditujukan ke arah jenazah Kao Olog. Perbuatan itu dilakukan secara pengecut dan tidak terduga-duga, karena ia sudah bertekad hendak membinasakan Kao Olog. Dalam saat yang amat kritis itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan Loh Kie, Giyok bin Tianchun, Kao berani. Dengan cepat ia lancarkan serangan yang mengandung hawa dingin, sementara itu Tianmo Kiong Chu yang juga sudah mengetahui perbuatan manusia kejitu, juga melontarkan serangannya. Dengan demikian, maka gagalah maksudnya Giyok bin Tianchun hendak mengambil jiwanya Kao Olog. Sementara itu Ngo Gak Lojin juga tak tinggal diam, dengan suara kerasi yang membentak, Tua Bangka Si Hu, perbuatanmu ini terlalu kejam. Sambil memutar tongkatnya, ia menyerang Giyok bin Tianchun. Giyok bin Tianchun yang harus menghadapi tiga orang kuat, betapapun tinggi kepandainya juga tidak sanggup memberi perlawanan. Maka ia lantas lompat mundur seraya berkata, Tiga orang mengeroyok satu orang, apakah ini perbuatan orang gagah? Kao Giyok bin Tianchun anggap dirimu sebagai orang agung dan orang kuat nomor satu tapi perbuatanmu membokong seorang yang sama sekali tidak bisa melawan, apakah tidak takut akan ditertawakan sahabat-sahabat di dunia Kango? kata Lo Kiyai sambil tertawa dingin. Muka Giyok bin Tianchun merah seketika, Sye Hei Sengkun lantas berkata, Hupet, selalu anggap diri sebagai orang bijaksana dalam dunia Kango, banyak melakukan perbuatan yang meredakan suasana panas bagi rimba persilatan, tapi, sekarang terbuka kedokmu dan kelihatan ekormu yang sebenarnya. Jie Bun Kiyai sahabat karibmu sendiri, toh kau masih tega hati membunuhnya, apakah kau masih terhitung manusia? Tutup mulut bentaknya Giyok bin Tianchun kasar, Sye Hei Sengkun, sekalipun aku membunuh mati Jie Bun Kiyai, ada hubungan apa dengan kau? Hubungan tentu saja tidak ada. Kalau tidak ada, lebih baik kau jangan turut campur, jika tidak aku Giyok bin Tianchun akan ambil jiwamu. Sye Hei Sengkun tertawa bergelak-gelak katanya, aku Sye Hei Sengkun seorang yang sudah lanjut usia, terhadap kematian, sudah tidak aku hiraukan, sebaliknya dengan kau yang telah membunuh sahabat karibmu sendiri, bagaimana kau harus pertanggung jawabkan kepada dunia Kangao? Hubek juga tidak pikirkan soal kematian, kak Oolog yang masih mempunyai perjanjian dengan aku. Bolehkah kau undurkan waktunya sampai setengah bulan lagi sudah tentu boleh? Itu bagus sekali, nanti setengah bulan kemudian, kak Oolog sudah tentu bisa mencarimu. Apabila tiba saatnya nanti kak Oolog berlagak mati lagi, jangan sesalkan kalau aku berlaku kejam padanya. Sehabis berkata manusia palsu itu, lantas gerakan kakinya dan sebentar sudah menghilang. Setelah Giyok Bin Tian Chun berlalu, Xie Hei Seng Kun lalu berkata kepada Ngo Gak Lo Jin. Itulah wajah aslinya Giyok Bin Tian Chun. Ya, Giyok Bin Tian Chun bisa membunuh Jie Bun Kie, ini benar-benar merupakan satu hal yang sangat sulit dimengerti. Pada saat itu, Tian Mo Kiyong Chu lalu berkata kepada Mo Ie, Lo Chiam Poe, lekaslah kau tolong dirinya. Mo Ie anggukan kepala, sambil memandang tubuh kak Oolog ia berkata, kalau begitu, biarlah aku bawa dia pulang ke Cip Chiyokok. Bolehkah aku pergi bersama-sama tanya Tian Mo Kiyong Chu dan Gin Hui berbareng. Baiklah. Sementara itu Xie Hei Seng Kun, Ngo Gak Lo Jin dan Bang Kai berjalan, karena masih ada urusan mereka berpamitan dengan Tian Mo Kiyong Chu, yang lainnya tinggal di Tian Mo Kiyong. Esok harinya, Mo Ie bertiga sudah tiba di lembah Cip Chiyokok. Dari dalam lembah tiba-tiba melompat keluar orang berkerudung hitam yang menjadi murid Mo Ie. Tatkala Tian Mo Kiyong Chu melihat munculnya orang itu, parasnya lantas berubah. Ia masih tidak mengerti, ka Oolog dengan dia sebetulnya ada permusuhan apa. Maka ketika melihat orang itu, napsu membunuhnya lantas berkobar. Orang berkerudung itu lantas memberi hormat kepada Mo Ie Sraya berkata, Suhu, muridmu tidak tahu kalau Suhu sudah pulang, hingga agak terlambat menyambut harap Suhu tidak berkecil hati. Suhumu ini hampir mati di tanganmu, masih belum memberi perhitungan denganmu. Tanpa menoleh lagi ia lantas masuk ke lembah. Sambil tertawa dingin Tian Mo Kiyong Chu mengawasi orang berkerudung itu, bersama Gin Hui mengikuti Mo Ie ke lembah. Orang berkerudung itu mendadak berteriak, coba kalian masuk lalu bergerak merintangi di depan Tian Mo Kiyong Chu. Orang berkerudung itu merintangi Tian Mo Kiyong Chu dan Gin Hui, benar-benar mengejutkan dua wanita itu. Dengan kegusaran yang sudah memuncak Tian Mo Kiyong Chu membentak. Kau hendak berbuat apa? Berbuat apa? Aku tidak izinkan kalian masuk ke lembah ini. Tian Mo Kiyong Chu tertawa dingin, katanya, numpang tanya, kak olok ada permusuhan apa dengan kau, sehingga kau turun tangan sedemikian kejam? Tidak perlu kau tanya kenapa aku tidak boleh tanya? Kau pernah apa dengan kau olok istrinya? Astaga, sejak kapan kau olok mempunyai istri semacam kau? Tutup mulut kau bicara harus sedikit hati-hati. Ku beritahukan kepada kalian, aku tidak izinkan kalian memasuki lembah Cip Chiokok kalian bisa berbuat apa? Kegusarannya Tian Mo Kiyong Chu dan Gin Hui benar-benar sudah memuncak. Tian Mo Kiyong Chu yang memang sudah sangat benci terhadap orang berkerudung ini maka ketika mendengar perkataannya yang sangat jumawa dan congkak itu, hawa amarahnya tidak dapat dikendalikan lagi. Mendadak ia ingat tindakan Mo Ie yang membawa dirinya ke lembah ini, kemudian ditolak oleh muridnya sedangkan ia sendiri tidak ada tanda-tanda untuk mencegahnya, apakah yang menyebahkan Mo Ie itu berbuat demikian? Mengingat itu, diam-diam ia terperanjat, dan keinginannya hendak membuka rahasia itu bertambah besar. Maka ia lalu menyerang orang berkerudung itu sambil membentak, boleh coba apakah kau mampu merintangi kita? Karena merasa khawatir akan keselamatan suaminya, pula merasa gemas sekali terhadap orang itu, maka Tian Mo Qiyong Chu kali ini menggunakan serangan yang mematikan untuk menghadapi musuh besarnya itu. Orang berkerudung itu buru-buru lompat melesat jauh-jauh untuk menghindari serangan tersebut, kemudian balas menyerang. Serangan Tian Mo Qiyong Chu makin lama makin hebat dan ganas, hingga orang berkerudung itu terpaksa mundur terus-terusan. Gin Hui meski sangat cerdik, tapi toh masih belum dapat menduga apa sebabnya orang itu mencelakai Kao Oolok, ia hanya dapat menduga bahwa dalam hal ini pasti bukan tak ada sebabnya. Tian Mo Qiyong Chu juga menduga bahwa perbuatan orang berkerudung ini mungkin suatu jebakan, maka ia keluarkan seluruh kekuatan dan kepandainya supaya dapat membinasakan musuhnya. Tapi keinginannya tidak tercapai, karena dengan secara tiba-tiba hidungnya dapat mencium bau harum, kemudian matanya menjadi gelap dan akhirnya rubuh di tanah tanpa sadarkan dirinya lagi. Bukan kepalang kagetnya Gin Hui ketika menyaksikan keadaan demikian, dengan cepat ia bergerak menerjang orang berkerudung itu sambil berseru, kau terlalu ganas. Apa kau adalah Gin Hui? Tanya orang berkerudung itu sambil tertawa dingin. Benar, jawab Gin Hui sambil tarik mundur dirinya. Kau juga mencintai Kao Olog, betul tidak? Pertanyaan ini mengherankan Gin Hui, sambil kertak gigi ia menjawab, ada hubungan apa denganmu? Kalau kau mencintai Kao Olog, aku akan ambil jiwamu. Gin Hui tertawa tergelak-gelak katanya, secara pengecut kau mencelakai Kao Olog dan Lisia Ociye, kau harus pertanggung jawabkan perbuatanmu ini. Aku Gin Hui seorang yang biasa keluar masuk di ujung pedang, apa kau kira seorang yang takut mati? Kalau kau masih ada muka tak perlu malu terhadap orang, kenapa tak mau unjukkan wajah haslimu? Gin Hui terkenal banyak akal, ia sudah tahu bahwa orang berkerudung ini seorang wanita, tapi siapakah perempuan itu? Sudah tentu ia tak dapat menduganya. Ia cuma dapat menarik kesimpulan, wanita ini cuma membuat pingsan Tian Mo Kiong Chu, tidak ada niat mencelakainya, jadi jelaslah sudah, tujuan wanita itu kalau bukan kepadanya, tentu Kao Olog. Karena berpikir demikian, ia lalu tarik kembali serangannya, menantikan perubahan sikap wanita itu. Orang bilang di antara tiga pahlawan Tian Mo, Kiong Chu, Gin Hui lah orang yang paling licin dan cerdik, hari ini telah kubuktikan sendiri, memang itu benar. Maka jika Ka suka keluar dari sini dengan baik, aku tidak akan menyusahkan dirimu, kata wanita berkerudung itu sambil tertawa dingin. Jika aku tak mau keluar, Hektometer, terpaksa aku juga akan turun tangan terhadapmu. Gin Hui mendadak dapat satu akal, ia bungkukan badannya untuk memondong Tian Mo Kiong Chu, kemudian berkata, kalau begitu, baiklah aku pergi. Sehabis berkata, benar-benar ia sudah melompat keluar dari lembah Cip Cio Kok. Tindakan Gin Hui secara mendadak ini, benar-benar di luar dugaan wanita berkerudung itu, maka untuk sesaat ia berdiri heran. Kemudian ia bergerak untuk mengejar, sementara itu mulutnya lantas berseru, kau hendak lari kemana tanda tanya. Gin Hui kini benar-benar dapat kenyataan bahwa wanita itu memang tidak ada maksud menyuruh pergi, tujuannya yang utama adalah hendak memaksa dirinya turun tangan. Gin Hui menantikan sampai pengejar itu sudah berada dekatnya, baru ia balikan badannya dan melancarkan satu serangan memiring. Perempuan berkerudung itu agaknya tidak menduga Gin Hui sedemikian gesit, dalam kagetnya ia buru-buru tarik mundur dirinya. Gin Hui yang sudah berhasil merubuhkan lawannya, kembali mengirim tiga kali serangan dengan beruntun. Tapi sebelum ia berhasil merubuhkan lawannya, tiba-tiba hidungnya mencium bau harum kepalanya, dirasakan pening seketika, dan perempuan berkerudung itu sudah mengirim serangan yang ditujukan kepadanya. Tanpa ampun lagi, tubuh Gin Hui terlontar sejauh satu tombak lebih. Perempuan berkerudung itu tertawa puas, cepat ia bergerak menubruk Gin Hui yang sudah tidak berdaya. Berbareng pada saat bergeraknya perempuan itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya, muridku, sudah cukup. Mendengar suara itu, perempuan berkerudung itu lalu menoleh mengawasi suhunya sejenak, kemudian berkata sambil tertawa getir, suhu, aku benci sekali terhadap mereka. Tidak peduli bagaimana, orang datang ke kediaman kita dengan baik, maka kita tidak boleh berbuat keterlaluan jika tidak, akibatnya terlalu tidak baik bagi kita, nah, bawalah mereka ke gubuk kita. Sehabis memberikan perintah Mo'i'i berlalu lebih dahulu, perempuan berkerudung itu mengempit tubuh Tian Mo'i Yong Chu dan Gin Hui ke ketiak kanan dan kirinya, kemudian menyusul suhunya, hingga sebentar sudah hilang ke dalam rimba lebat. Di ujung rimba, ada terdapat sebuah gua besar, Mo'i'i dan muridnya masuk ke dalam gua. Keadaan dalam gua itu, ternyata tidak gelap. Bentuknya mirip dengan sebuah rumah batu, yang lengkap dengan segala perabot rumah. Mo'i'i letakkan tubuh Ka'olok di atas sebuah tempat tidur batu, ia berpaling dan berkata kepada muridnya, besok sudah cukup tujuh hari sejak Ka'olok pingsan, nanti setelah diberi minum obat pemunahnya, ia segera akan mendusin, maka kedua orang itu juga kau harus dibuat sadar. Perempuan berkerudung itu tidak menjawab ia cuma anggukan kepalanya, kemudian terdengar pula suara Mo'i'i, muridku abad lenghia citsiesitan itu apakah kau ambil dari kamar obatku? Betul, Suhu? Setelah itu, ia lalu bawa Tianmokyongcu dan Ginbebi ke dalam sebuah kamar lain, Seng Suhu mengawasi padanya sejenak, lalu unjukkan senyum hambar dan berkata pada dirinya sendiri, ahati perempuan benar-benar cupat. Kemudian ia berjayaan menuju ke dinding sebelah kanan, tangannya menggeser sebuah kursi yang terbuat dari batu, terdengar suara keresekan dinding di belakang kursi itu terbuka sebuah pintu rahasia. Itu adalah pintu sebuah kamar simpanan obat yang dibuat sendiri oleh Mo'i'i. Setelah berada di dalam kamar obat itu, Mo'i'i menghampiri deretan botol-botol yang tidak sedikit jumlahnya. Selagi hendak mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu botol itu tiba-tiba ditarik kembali, karena tempat itu ternyata sudah kosong, botol yang terisi obat bubuk yang sengcit bengsan, yang berada di tempat tersebut ternyata sudah lenyap. Mo'i'i terperanjat, dengan heran ia mundur beberapa tindak ia geser lagi kursi batu itu, hingga pintu kamar itu tertutup lagi. Kemudian ia memanggil muridnya, Muridku, ada apa? Suhu? Berikan obat itu padaku obat apa suhu? Yang sengcit bengsan. Suhu, bukankah obat itu ada di tempatnya? Apa bukan kepalan kagetnya Mo'i'i ketika mendengar jawaban itu, kau kata bahwa obat itu masih berada di tempatnya? Benar. Wajah Mo'i'i berubah seketika, barusan sudah melihat dengan tegas bahwa tempat itu sudah kosong, suatu bukti bahwa botol yang berisi obat itu sudah diambil orang. Tapi siapakah yang mengambil? Muridku, apakah benar kau tidak ambil obat itu? Tanya Mo'i'i dengan suara gemetar. Benar-benar tidak, obat itu aku lihat masih di tempatnya. Mo'i'i nampaknya sangat penasaran, ia geser lagi kursinya itu, sekali lagi untuk memeriksa dengan teliti, ternyata memang benar, tempat itu sudah kosong. Jantungnya tergoncang hebat, ia telah beranggapan bahwa obat itu sudah hilang dicuri orang. Tapi ia berpikir lagi, hilang, rasanya tidak mungkin, karena kamar itu kecuali ia dan muridnya yang bisa masuk, orang lain tidak mungkin bisa masuk. Sekian lama Mo'i'i berdiri bingung, akhirnya ia keluar lagi dan memanggil muridnya, muridku. Ya, ada apa suhu kau kemari? Seng murid menghadap suhunya, ia dapat lihat bahwa muka suhunya, hari itu nampak pucat, sikapnya nampak tegang, diam-diam ia merasa kaget, maka lalu bertanya, apakah sebetulnya yang telah terjadi suhu? Aku tanya padamu, kau dengan Ka'olok sebetulnya ada urusan apa tidak ada permusuhan apa-apa. Kalau begitu, kau bermaksud mengambil jiwanya atau tidak ini-ini. Terus terang saja, jangan pakai ini-itu segala. Aku benci padanya, tapi tidak perlu menghendaki jiwanya, jika O'olok binasa. Apa? Dia apa sudah binasa, suhu bukankah kau bersendagurau? Kalau begitu, kau toh tidak ingin dia mati. Ya, kalau aku berbuat demikian padanya, dalam hati sebetulnya juga merasa berat, tapi aku tahu ia tidak bisa mati. Tapi, sekarang aku menghendaki jiwanya Seng murid itu kaget, ia berkata dengan suara meratap. Jangan, suhu, kau, tolonglah dirinya, suhu, aku beritahukan padamu, sebetulnya aku cinta dia. Suaranya penuh ratap tangis, hingga Seng Suhu yang mendengarkan badannya menggigil, air mukanya semakin pucat. Tapi, tiba-tiba ia membentak dengan suara keras, kalau begitu, serahkan obat yan Seng Cid Beng San. Seng murid terperanjat, ia ketakutan dan mundur beberapa langkah. Suhu, aku sama sekali tidak ambil obat itu. Tidak ambil mengapa bisa lenyap? Coba kau lihat sendiri. Seng murid buru-buru lari masuk ke dalam kamar obat, benar saja obat itu sudah tidak ada di tempatnya. Bukan kepalang kagetnya murid itu, ia buru-buru keluar lagi. Ada atau tidak tanya Seng Suhu tidak ada. Bukankah kau yang mengambil? Suhu, kau tahu aku cinta kau olok, kau pikir saja, apakah tega mengambil jiwanya? Saat itu, tiba-tiba terdengar suara keresekan, dan pintu kamar obat itu mendadak tertutup rapat. Mo'ie dan muridnya terperanjat, ketika menyaksikan keadaan demikian, mereka mundur tiga-empat langkah. Dengan tertutupnya pintu rahasia itu, sudah jelas bahwa masih ada orang lain yang berada di dalam kamar. Sekarang aku tanya padamu, tanya Mo'ie pada muridnya sambil kerutkan keningnya, pintu kamar rahasia ini, hanya aku dan kau yang tahu. Sewaktu kau berikan obat lenghiacitsiesintan kepada kau olok, apakah kau pernah masuk ke kamar obat? Ya. Waktu kau masuk, apa tidak melihat ada jejak orang yang mengikuti tentang ini? Aku tidak dapat menentukan ada atau tidaknya. Itulah, siapakah orang yang menyelunduk? Kita tidak tahu, tapi, yang pasti menggunakan kesempatan ketika kau bawa kau olok masuk ke dalam kamar obat itu, dia mengikuti di belakangnya. Kalau begitu, apa sebabnya cuma mengambil obat yang sengcitbengsan itu saja di setiap botol, semua ditempel dengan nama obat serta kera memakainya. Setelah mengetahui kau memberikan obat lenghiacitsiesintan kepada kau olok, maka ia lantas mengambil obat yang sengcitbengsan. Jadi, maksudnya orang itu hendak mengambil jiwa kau olok mungkin begitu. Suhu, biar bagaimana, kita berusaha akan cari kembali obat itu. Sudah tentu, karena jika membiarkan orang jahat itu membawa obat pemunah itu, maka kau olok akan tidur untuk selama-lamanya. Sehabis berkata, ia lalu menghampiri kursi batu, untuk menggeser kursinya, tapi kursi itu ternyata tidak bergerak barang sedikit. Dengan demikian mengertilah sudah bahwa dalam kamar itu ada orang yang menahannya. Bukan kepalang kagetnya Mo'i'e, ia lalu mementak dengan suara keras, siapa di dalam tidak ada jawaban. Kini Mo'i'e nampak semakin cemas, lah mengawasi muridnya dan berkata kepada dirinya sendiri. Sekarang harus bagaimana aku bertindak? Seng murid ketika melihat suhunya sangat gelisah, ia sendiri semakin kalap. Tepat pada saat itu, pintu perdengarkan suara keretekan, lalu terbuka perlahan-lahan. Mo'i'e dan miridnya bertindak cepat, keduanya melompat ke samping pintu, siap untuk bergerak. Siapakah orang yang bernyali demikian besar, berani menyelunduk masuk ke dalam kamar rahasia itu? Dengan sinar mata, tajam Mo'i'e mengawasi pintu kamar itu, tapi dalam kamar itu ternyata tidak ada pergerakan apa-apa. Mo'i'e lalu berkata dengan ada suara dingin, sahabat sudah berani masuk ke dalam kamar rahasiaku, pasti sudah mempunyai kepandayan cukup tinggi, kenapa tidak berani keluar untuk unjukkan dirimu? Baru saja Mo'i'e menutup mulutnya, lalu terdengar suara dari dalam. Mo'i'e, aku segera keluar. Lohau, di luar pintu menantikan kedatanganmu. Orang dalam kamar itu perdengarkan suara tawanya yang menyeramkan, hingga mengherankan Mo'i'e dan miridnya. Aku telah membuat repot locian poe, sesungguhnya aku merasa tak enak hati, harap jiwi'e suka mundur sedikit. Aku akan segera keluar. Mo'i'e kerutkan keningnya, karena dari suaranya ia dapat kenyataan bahwa orang di dalam kamar itu seorang wanita. Ia lalu memberi isyarat kepada muridnya, dua-duanya lalu melompat mundur setombak lebih. Dari dalam kamar terdengar suara orang berjalan dengan perlahan, Mo'i'e yang sudah pasang meta, segera dapat melihat seseorang memakai kerudung di muka berjalan keluar. Mo'i'e lantas bergerak hendak memegat orang berkerudung itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara bentakan orang itu, Mo'i'e, harap kau jangan bertindak apa-apa. Suara bentakan itu agaknya sangat berwibawa, Mo'i'e yang mendengar bentakan itu, lantas hentikan kakinya. Orang itu perdengarkan suara tawa dingin kemudian berkata, Mo'i'e locian poe, jika kau berani bergerak aku akan menghancurkan botol obat yang berisian sengcit bengsan ini. Jadi kaulah yang mengambil obat itu tanya Mo'i'e kaget. Benar. Apa maksudmu? Aku ambil barang ini, sudah tentu menghendaki jiwa kao olok, apakah kau masih pura-pura tidak menurti? Kalau begitu kau adalah orang yang dikirim oleh Giok bin Tiancun untuk membunuh kao olok? Tentang ini, aku tak dapat menjawab pertanyaanmu. Orang itu berhenti sejenak, kemudian berkata pada, Mo'i'e locian poe, obat ini akanku bawa. Mo'i'e yang mendengar perkataan itu, wajahnya lantas berubah, katanya, obat itu berhubungan erat dengan jiwa kao olok, bagaimana aku dapat membiarkan kau bawa pergi? Sehabis berkata, ia lantas maju mendekati orang itu. Orang itu kembali perdengarkan suara tawa dingin, seraya berkata, Mo'i'e locian poe, aku minta kau jangan bertindak apa-apa. Kecuali kalau suka kembalikan obat itu, jika tidak kita akan hancur bersama-hancur bersama-sama. Ini tak mungkin, aku tadi toh sudah katakan, jika kau berani maju setindak saja, aku akan hancurkan botol ini. Mo'i'e tertawa dingin, ia angkat tangan kanannya seraya berkata, aku kira kau tidak berani. Kenapa? Jika kau hancurkan botol itu, aku yakin kau tidak dapat keluar dari dalam gua ini. Coba saja kau maju lagi satu tindak. Mo'i'e tidak guberis ancaman itu, ia benar-benar sudah maju setindak, tiba-tiba terdengar suara tawa dingin, orang berkerudung itu benar saja telah samlitkan botol obat itu ke atas dinding. Murid Mo'i'e ketika melihat botol itu melayang ke arah dinding, lantas gerakan tangannya untuk menyambar. Gerakan itu sudah cukup gesit, tapi orang berkerudung itu lalu melancarkan serangannya ke arah murid Mo'i'e. Mo'i'e juga segera bergerak, sambil keluarkan bentakan keras, ia menyerang orang berkerudung itu. Gerakan tiga orang itu hampir berbarengan dalam satu saat. Murid Mo'i'e terdesak mundur oleh serangan orang berkerudung itu, hingga usahanya hendak menyambar botol obat itu telah gagal, botol itu membentur dinding dan hancur berantakan. Mo'i'e cuma bisa mengawasi botol yang sudah hancur itu sambil berdiri kesima. Sedangkan sang murid lantas menangis, darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan kemudian rubuh di tanah. Perbuatanmu ini sangat kejam. Demikian Mo'i'e berkata dengan suara keras, kemudian menghujani serangan pada orang berkerudung itu. Orang berkerudung itu ternyata gesit sekali, dengan secara lincah ia dapat mengelakkan serangan Mo'i'e. Kemudian ia berkata, Mo'i'e, sampai bertemu lagi cepat bagaikan kilat ia sudah lompat melesat, yang segera dikejar oleh Mo'i'e, tapi ternyata sudah tak berferhasil menyandaknya. Kegesitan orang itu sangat mengagumkan, seorang Kang Ongkawakan seperti Mo'i'e, ternyata masih dapat dikibuli, hingga ia cuma bisa mengawasi berlalunya orang itu dengan hati mendeluh. Ia terpaksa kembali untuk melihat keadaan muridnya, yang saat itu masih menggeletak di tanah dengan tenang. Sambil mengawasi obat bubuk yang berserakan di tanah, ia berkata sendiri sambil menghela nafas, habislah. Tiba-tiba terdengar suara bentakan muridnya yang ternyata sudah siuman kembal, ia pelan-pelan bangkit, dengan suara gemetar ia bertanya kepada suhunya, kemana orang itu tadi? Sudah pergi. Suhu, bagaimana kita dapat pungut kembali obat bubuk itu? Benarkah jiwa? Ka'olok akan binasa karenanya? Terdengar suara tangisannya yang memilukan. Apakah ini sudah takdir Ka'olok kata Mo'ie? Tidak, aku tidak membiarkan Ka'olok binasa, jika ia benar-benar mati aku juga tidak bisa hidup lagi aku hendak mati bersama-sama dengannya. Siapakah sebetulnya murid Mo'ie yang mengenakan kerudung itu? Ia sedemikian membenci Ka'olok, mengapa ia menangis setelah Ka'olok binasa? Mo'ie cuma bisa menghela nafas, mendadak dari dalam kamar lain terdengar suara Tianmokiong Chu yang bertanya, apa sebetulnya yang telah terjadi? Pertanyaan itu mengejutkan Mo'ie dan muridnya, mereka lalu menghampiri, segera dapat melihat Tianmokiong Chu dan Gin Hui yang rebah di atas pembaringan, meski sudah siuman tapi jalan darahnya masih tertotok, hingga tidak bisa bergerak. Mo'ie segera membuka totokan mereka, Tianmokiong Chu dan Gin Hui melompat turun dari atas pembaringan. Sambil memandang keadaan di sekitarnya, Tianmokiong Chu bertanya, ini tempat. Apa? Tempat kediamanku, jawabnya Mo'ie. Di mana Ka'olok? Dia berada di dalam kamarku. Apakah perempuan berkerudung itu adalah muridmu ya? Perbuatannya terhadap kami, apakah menurut petunjukmu ataukah maksudnya? Sendiri? Maksudku sendiri satu suara memotong perkataan Tianmokiong Chu, di ambang pintu nampak perempuan berkerudung hitam itu. Paras Tianmokiong Chu lantas berubah. Nona perbuatanmu terlalu kejam, apa dosa Ka'olok dan kita terhadap Nona, sehingga kau turun tangan demikian kejam? Pada saat itu, Gin Hui mendadak gerakan kakinya mendekati perempuan berkerudung. Perempuan berkerudung itu lantas menjawab, Aku benci terhadap kalian, tertuma Gin Hui. Kenapa Nona tidak unjukkanmu? Katanya Gin Hui dingin. Perempuan itu sekonyong-konyong membuka kerudungnya, Tianmokiong Chu dan Gin Hui berseru kaget hingga mundur beberapa tindak. Kau kata mereka hampir berbareng. Benar, aku Heng Chiyomoyau, kalian tentu tidak menduga bukan? Memang benar, Tianmokiong Chu dan Gin Hui sama sekali tidak menduga kalau perempuan berkerudung itu adalah Heng Chiyomoyau. Kalau ia bisa berbuat demikian terhadap Ka'olok, sudah tentu karena cintanya yang tidak dibalas hingga menimbulkan rasa bencinya. Nona Liao, dulu aku pernah mati di bawah senjata rahasia jarum beracunmu, dan sekarang kembali hampir binasa di bawah obat mabukmu, kata Gin Hui sambil tertawa dingin. Kau telah merampas Ka'olok dari tanganku, jawab Heng Chiyomoyau sambil tertawa dingin, baiklah, kini Ka'olok sudah binasa aku juga tidak mau hidup lagi. Ka'olok bisa mati. Tanya Tianmokiong Chu kaget, oh, ya barusan apa sebabnya kau menangis begitu sedih? Heng Chiyomoyau menangis sambil tekap mukanya dengan kedua tangan, Ka'olok benar-benar akan binasa. Apa? Tanya Tianmokiong Chu, mendadak ia melompat ke depan Heng Chiyomoyau dan bertanya dengan suara bengis, kau kata Ka'olok benar-benar akan binasa? Ya, ia akan mati, kenapa? Tianmokiong Chu dan Gin Hui berubah seketika paras mereka, perasaan panik, khawatir, takut dan putus asa campur aduk dalam hati masing-masing. Terdengar suara Mo'i Sambil menghela nafas sebetulnya, dalam waktu tujuh hari, apabila diberi obat yang sengcit bengsan, Ka'olok masih bisa hidup lagi, tapi, obat itu kini sudah dihancurkan oleh seorang berkedok yang berhasil menyeludup ke dalam kamar obatku. Paras Tianmokiong Chu dan Gin Hui pucat seketika, Tianmokiong Chu lantas bertanya dengan suara gemetar, kalau begitu, Ka'olok sudah tak dapat ditolong lagi ya, karena satu-satunya obat untuk menghidupkan kembali jiwa Ka'olok sudah dihancurkan oleh orang berkedok itu, maka aku juga sudah tak berdaya sama sekali. Tanda petik. Mendengar keterangan itu, dua wanita itu lantas menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba metu, Tianmokiong Chu nampak beringas memandang Heng Chiyomoyau, lalu berkata padanya dengan suara keras, Nona Liao, kalau bukan gara-garamu, bagaimana Ka'olok bisa mengalami nasib ini? Sehabis berkata demikian, tangan kanannya menyerang Heng Chiyomoyau. Heng Chiyomoyau ternyata tak menyingkir hingga serangan itu mengenai dadanya dengan telat. Tubuh Nona itu sempoyongan, mulutnya mengeluarkan darah. Tianmokiong Chu tercengang, hal itu sesungguhnya di luar dugaannya. Heng Chiyomoyau tidak menangis, juga tak marah, ia cuma berdiri tertegun. Moye tak bisa berbuat apa-apa, ia cuma bisa menghela nafas dalam-dalam. Akhirnya ia berkata, kalian juga tak perlu saling bermusuhan, muridku berbuat demikan juga karena cintanya kepada Ka'olok, sekali-kali tak ada maksud menghendaki jiwanya. Ya, walaupun demikian, tapi Ka'olok mungkin akan tidur untuk selama-lamanya, kata Tianmokiong Chu yang lantas nangis lagi dengan pilu. Kalau begitu, mari kita melihatnya, kata Gin Hui sambil menangis. Moye lalu pimpin mereka masuk kamar tempat Ka'olok ditidurkan. Tiba di ambang pintu, secara tidak terduga-duga sesosok bayangan orang keluar dari dalam kamar. Moye, Tianmokiong Chu dan Gin Hui berbareng berseru kaget. Hampir berbareng dengan saat itu, hembusan angin hebat tiba menggulung mereka. Karena hebatnya hembusan angin itu, Moye yang berjalan paling depan, lantas terdorong mundur sepuluh langkah lebih. Pada kesempatan itu, bayangan orang itu melompat-melesat melewati atas kepala Moye. Tianmokiong Chu melihat bayangan orang itu berkerundung kain hitam, di bawah ketiaknya mengempi tubuh Ka'olok. Maka seketika itu ia lantas bergerak menerjang padanya. Kepandayan Tianmokiong Chu, kita sudah cukup kenal, maka cepat ia sudah berhasil menyusul orang aneh itu, dan lantas melancarkan serangan dari belakang orang berkedok itu. Kejadian itu cukup mengherankan, betapa besar nyali orang berkedok itu. Karena selagi semua orang masuk ke dalam kamar muridnya Heng Chiyomoyo, orang aneh itu sudah menyelundup pula ke kamar Ka'olok dan kemudian hendak membawa dia kabur. Andai kata kedatangan Moye bertiga sedikit terlambat, mungkin Ka'olok sudah dibawa kabur olehnya. Kita kembali kepada Tianmokiong Chu, yang berusaha merintangi kaburnya orang aneh itu. Meski serangannya sudah cukup hebat, tapi orang berkerudung itu berhasil menghindari dengan baik, bahkan dapat membalas serangannya. Orang berkedok yang aneh itu ternyata cukup tangkas, setelah menyambuti serangan Tianmokiong Chu yang hebat itu, ia coba lompat mundur keluar gua. Jin Hui tidak mau tinggal diam, ia lantas bergerak dan berseru, kau hendak lari kemana? Dengan cepat ia sudah merintangi di depan orang itu. Sementara itu, Moye juga sudah bergerak menerjang penyelundup aneh itu. Dengan demikian, maka penyelundup aneh itu kini harus menghadapi tiga orang kuat, betapapun tinggi kepandayannya, juga tidak berdaya. Dalam keadaan sangat gawat bagi penyelundup aneh itu, dari dalam kamar terdengar suara orang berkata, sungguh tidak tahu malu. Tianmokiong Chu bertiga terperanjat, dan penyelundup aneh itu telah menggunakan kesempatan untuk melompat kabur ke dalam rimba. Tepat pada saat itu penyelundup aneh itu masuk ke dalam rimba, dari dalam rimba mendadak melompat keluar sesosok bayangan orang yang merintangi jalannya penyelundup tadi seraya membentak, lebih baik kau tinggalkan K.O.Lok Tat Kalatian Mokiong Chu dan Gin Hui serta Moye melihat bayangan orang itu, untuk sesaat berdiri terkesima, karena orang itu bukan lain daripada Lokie. Penyelundup aneh tadi setelah dirintangi oleh Lokie, nampak mundur beberapa tindak, Lokie tidak mau memberi hati padanya, dengan cepat sudah menyerang sampai lima kali. Sementara itu, Tian Mokiong Chu juga sudah bergerak hendak menangkap penyelundup yang membawa kabur diri K.O.Lok itu, tapi dari dalam rimba kembali muncul seorang yang juga mengenakan kerudung kain hitam, merintangi maksud Tian Mokiong Chu. Tian Mokiong Chu terperan jatia mundur beberapa langkah, untuk menyaksikan siapa orang yang berani merintanginya itu. Orang itu dendanannya mirip satu sama lain dengan penyelundup aneh itu. Penyelundup aneh itu nampaknya bukan tandingan Lokie, maka dalam waktu sangat singkat sudah terdesak mundur berulang-ulang. Mungkin karena sudah kewalahan, akhirnya penyelundup aneh itu keluarkan bentakan keras, kemudian ia lemparkan tubuh K.O.Lok kepada Lokie. Lokie tidak menduga sama sekali lawannya berbuat demikian, ia terpaksa menyambuti K.O.Lok, sedang penyelundup aneh itu lantas lari kabur ke dalam rimba. Andai kata Lokie tidak muncul, secara mendadak, apa yang terjadi atas diri K.O.Lok sesungguhnya susah diduga. Yang jelas K.O.Lok sudah pasti akan ditawan oleh penyelundup aneh itu. Siapakah sebetulnya penyelundup aneh itu? Lokie setelah berhasil menolong K.O.Lok, ia lalu bertanya kepada M.O.I.E., apakah sebetulnya yang telah terjadi? M.O.I.E. lalu menerangkan apa yang telah terjadi atas diri K.O.Lok. Lokie juga terperanjat ketika mendengar penuturan itu, tanyanya botol obat itu sudah dihancurkan oleh orang itu tadi? Benar. Kalau begitu, K.O.Lok sudah tidak dapat hidup lagi betul. Dua orang berkedok tadi, sudah pasti orangnya Giyok bin Tiancun, yang dikirim untuk mengambil jiwa K.O.Lok. K.O.Lok saat itu meski sekujur badannya sudah dingin, napasnya sudah berhenti, tapi pembicaraan mereka dapat didengar dengan tegas. Kecuali ia sendiri, tiada seorang pun tahu siapa penyelundup itu. Tapi, karena ia tidak bisa membuka mulut, maka ia tidak dapat menerangkan. Besok harinya, merupakan hari ketujuh sejak K.O.Lok mati, maka hari itu apabila lewat tengah hari niscaya K.O.Lok akan benar-benar mati untuk selamanya. Mereka letakkan tubuh K.O.Lok di atas pembaringan, dikerumungi oleh Tianmokiong Chu, Ginhui, Heng Chiyomoyao Lianglengleng, Moiei dan Lokiei dengan bermandikan air mata. Dengan air mata melelai Lokiei bertanya, Lociampoei benarkah dia sudah tidak dapat ditolong lagi? Sekalipun ada dewa turun dari kayangan, juga tidak dapat menolong jiwanya. Lagi. Jawab Moiei. Coba Lociampoei pikir lagi dengan tenang apakah sudah tidak ada obat lain yang dapat menolong jiwa K.O.Lok? Tidak ada. Benarkah sudah tidak ada? Lo selamanya belum pernah berbohong, orang yang makan obat Lenghiat Siesintan, hanya obat yang sengcit bengsan yang dapat memunahkannya. Selewat tengah hari, benarkah sudah tidak dapat tertolong lagi? Benarkah mendengar jawaban tegas itu, suasana menjadi hening, lama tiada orang membuka mulut. Tiba-tiba Tianmo Kiong Chu telungkup di dada K.O.Lok dan menangis terseduh-seduh seraya berkata, Engkolog, kematianmu sangat mengenaskan. Engkolog, tahukah kau, bahwa dalam perutku sudah ada darah dagingmu? Engkolog. Di antara tiga wanita itu, hanya Gin Hui yang tidak menangis, apakah ia tidak mencintai K.O.Lok? Sebenarnya ia sangat mencintainya, bahkan yang paling dalam cintanya terhadap K.O.Lok. Tapi, ia mengerti, meskipun ia sangat mencintai K.O.Lok, apa gunanya menangis? Ia pernah bersumpah sehidup semati dengan K.O.Lok, jika K.O.Lok benar-benar akan binasa, ia juga tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Pengah hari telah lewat menjelang senja, M.O.I.M. mengumumkan kematian. K.O.Lok, dalam gua yang sunyi itu ramai oleh suara tangisan. Dalam suasana duka itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang berkata dengan nada dingin, apakah sebetulnya yang telah terjadi? Mengapa kalian menangis sedemikian sedih? Semua orang terkejut mendengar suara itu, ketika mereka berpaling ke arah pintu, di situ berdiri seorang wanita berbaju hijau. Lokie dan Ginhui ketika melibat wanita baju hijau itu, wajah mereka lantas berubah karena wanita itu bukan lain Y.U.H.M. Chu. Munculnya Y.U.H.M. Chu secara tiba-tiba, benar-benar mengejutkan Lokie dan Ginhui. Ginhui tahu benar keganasan wanita itu, selagi hendak menjawab tiba-tiba Mo'ie sudah menghampiri seraya berkata, Nona dari mana? Lociam Po'e, aku kenal Nona ini, jawabnya Lokie dingin. Mo'ie terperanjat, ia memandang Lokie dan melihat Lokie perahan-lahan menghampiri Nona itu. Seraya berkata, entah ada urusan apa Nona Y.U. datang kemari? Dengan paras tidak mengunjukkan sikap apa-apa Y.U.H.M. Chu menjawab dingin, apa aku tak boleh datang kemari? Kabarnya K.O.Lok telah meninggal dunia. Bagaimana Nona bisa tahu Lokie balas pertanyaan? Y.U.H.M. Chu tidak menjawab pertanyaan itu, ia menghampiri jenazah K.O.Lok, lalu berkata, benar sudah meninggal. Wajah Lokie kembali nampak berubah, ia tak habis pikir, bagaimana Nona itu bisa mendadak muncul di sini. Y.U.H.M. Chu mengawasi Lokie sejenak, lalu berkata, apakah kau heran, mengapa aku mendadak muncul? Benar. Apakah kau tak tahu kalau aku masih mencintai K.O.Lok kalau begitu kau datang untuk melawat? Kalau dikatakan ya juga boleh, dikatakan tidak pun boleh, biar bagaimanapun aku toh sudah datang, kemudian Nona itu mengawasi jenazah K.O.Lok Seraya berkata, K.O.Lok, betul tidak? Kelakuan Y.U.H.M. Chu itu dianggap bagaikan orang gila, karena K.O.Lok sudah meninggal, bagaimana bisa diajak bicara? Dia sudah meninggal, kata Mo'ie. Sudah meninggal Y.U.H.M. Chu balas bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak dia belum meninggal. Perkataan itu kembali membangkitkan perasaan kaget semua orang, dianggapnya Nona itu benar-benar sudah gila. Aku sudah membuktikan bahwa dia sudah binasa, kata Mo'ie, apakah kau berani pastikan kalau K.O.Lok benar-benar sudah binasa? Sudah tentu. Apostrof. Jika K.O.Lok masih hidup, bagaimana tanya Y.U.H.M. Chu sambil tertawa dingin? Apakah kau anggap aku seorang tua pembohong? Aku tak mengatakan demikian, jika K.O.Lok masih hidup, bagaimana jika K.O.Lok masih hidup, aku akan bunuh diri. Tidak perlu berbuat demikian, ini agak keterlaluan, begini saja, jika K.O.Lok bisa hidup lagi, apakah suka terima baik tiga permintaanku? Jangan kata cuma tiga, sekalipun tiga puluh, aku juga akan terima baik kau tidak menyesal. Seorang laki-laki harus pegang kepercayaan, bagaimana aku boleh hilangkan kepercayaan terhadap kau? Bagus Nona itu lalu mengawasi Heng Chimoyau sejenak, lalu berkata padanya. Nona Liao, betulkah kau benci sekali terhadap K.O.Lok ya? Aku cinta padanya, tapi juga benci padanya. Yauhin Chu anggukan kepalanya, katanya pula, semula bukankah ada seorang berkerudung hitam yang masuk ke dalam kamar obat melalui mencuri obat yang hendak kau gunakan untuk menolong kaolog, tapi kemudian botol obat itu telah hancur, betul tidak? Benar. Coba sekarang kau lihat, botol yang sudah hancur itu, apakah betul obat yang sengcit bengsan atau bukan? kan? Hati Mo'ie berjekat, tanyanya, apa itu bukan? Ya atau bukan aku tak berani pastikan, tapi, meskipun botol itu sudah hancur etiketnya toh tak dapat hancur bukan? Dengan cepat Mo'ie lalu mengumpulkan botol yang sudah hancur itu, ternyata kertas yang memuat keterangan Kero memakainya obat itu masih melekat di atas botol. Mo'ie lalu pungut dan memeriksanya, seketika ia berdiri terkesima. Karena di atas kertas itu terdapat tulisan, obat bubuk menghilangkan rasa haus. Untuk mengobati penyakit masuk angin, panas, sakit tenggorokan. Aturan minumnya, setiap kali satu sendok teh, setiap tiga jam satu kali. Mo'ie kini mengerti bahwa botol itu sudah ditukar dengan botol obat lain. Semula karena ia sendiri pikirannya sedang cemas, hingga tidak ambil perhatian sama sekali. Dengan cepat ia balik ke kamar Heng Chiyomoyau. Yeohim Chiyomoyau lalu bertanya padanya. Betul tidak botol yang hancur itu adalah botol obat untuk mengobati Kaolok? Semua mata lalu ditujukan ke muka Mo'ie, mereka ingin tahu bagaimana reaksi orang tua itu. Benar bahwa botol yang hancur itu bukan botol obat yang sengcit bengsan, tapi, dengan kira bagaimana nona bisa tahu, kalau botol yang hancur itu bukan botol obat tersebut? Yeohim Chiyomoyau tertawa bergelak-gelak, lalu berkata, kau kira penyelunduk berkedok yang aneh itu siapa? Mo'ie terperanjat, tanyanya, apakah itu adakah sendiri tepat? Penyelunduk berkedok itu adalah aku sendiri. Pengakuan Yeohim Chiyomoyau ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Kaolok pernah mengecewakan hati nona liau, dia juga tidak pandang mata padaku, maka aku benci padanya, juga menghendaki jiwanya. Tatkala nona liau berhasil menangkap kaolok dan membawa kabur ke kamar obat sebab perasaannya yang sangat tegang, hingga tidak dapat melihat kalau aku mengikuti di belakangnya Yeohim. Chu memberi keterangan. Dengan demikian, maka kau lantas mengambil obat yang sengcit bengsan, itu kata Mo'ie dingin. Benar, aku ingin supaya kalian beberapa orang mencintai kaolok, merasakan sendiri betapa sedihnya orang yang menderita putus harapan itu, sekarang, kalian sudah cukup mengalami penderitaan itu, air mata juga sudah cukup mengalir keluar, maka obat ini kini aku serahkan padamu. Sehabis berkata demikian, Yeohim Chu mengeluarkan obat bubuk tersebut dari dalam sakunya, lalu diberikan kepada Mo'ie. Mo'ie berdiri bingung sekian lama, akhirnya ia berkata, tapi kau sudah terlambat, jam bagi kaolok untuk bisa diobati sudah lewat, apakah kau sudah lupa, bahwa aku pernah menyelundup ke kamarmu dan membawa kabur kaolok, waktu itu aku sudah berikan sedikit obat bubuk itu kepadanya. Hingga ia masih bisa bertahan tujuh hari lagi lamanya, apa ucapanmu ini benar? Mo'ie lociap wei barusan sudah mengumumkan kematian kaolok, tapi belum memeriksa dengan seksama urat nadinya, ia memang benar masih hidup. Sekilas Yeohim Chu mengawasi Tianmokiong Chu, Gin Hui dan Heng Chiyomoyau, lalu berkata pula, kalian tidak perlu membenci aku, sebetulnya, hal ini tidak berarti apa-apa, biar bagaimana kaolok toh belum binasa, ia tetap akan menjadi kepunyaan bertiga. Berkata sampai di situ, nona itu merasa pilu, hingga suaranya menjadi parau, kemudian ia berkata kepada Mo'ie, Mo'ie lociamp wei, bukankah kau sudah terima baik tiga permintaanku? Mo'ie tidak menjawab, setelah merabah badan dan urat nadika oolok, benar saja dapat kenyataan bahwa pemuda itu memang masih hidup? Maka barulah menjawab, benar, permintaan apa? Pertama, aku ingin tanya padamu tentang seseorang, apakah kau tahu bahwa di dunia Kangow ada orang yang dijuluki Heng Tianno? Tahu, sepuluh tahun lebih berselang, ia sudah menjadi anggota Samsung 2, di Lautan Timur. Kabarnya, kau tahu tentang kematiannya Heng Heng Siai Seng suami istri, apakah itu betul? Tentang ini. Tanda petik. Mo'ie lociamp wei, aku tahu, kau pernah datang ke pulau Samsung 2, hubunganmu dengan Samsung Nyo Nyo, juga cukup berat selain daripada itu, kau juga pernah melihat Heng Tianmo. Kau menanyakan soal ini apa maksudnya? Kematian Heng Heng Siai Seng suami istri, apakah bukan perbuatan Heng Tianmo yang menghendakimu tiara Tianlong Sin Chu? Benar, tapi nyatanya Heng Tianmo tidak dapatkan mutiara tersebut. Baiklah, kau sudah menjawab pertanyaanku yang pertama, dan pertanyaan yang kedua, benarkah kau ada niat hendak menggabungkan diri dengan Samsung Nyo Nyo? Memang benar aku ada niat untuk itu. Kalau begitu, permintaanku yang kedua itu ialah kau tarik kembali niatmu itu. Baiklah, selanjutnya, untuk selama-lamanya aku tidak akan gabungkan diri dengan Samsung Nyo Nyo Ketiga, tahukah kau berapa banyak anak buah Samsung Kiong? Berapa jumlah pahlawannya yang berkepandaian tinggi? Memang sudah beberapa kali aku datang ke Samsung Kiong, kepandaian Samsung Nyo Nyo kabarnya tidak ada keduanya dalam kolong langit ini. Dia belum pernah menginjak bumi daerah Tionggoan, kalau ia sudah pernah datang ke pandayan Giyok Bin Tian Chun masih belum apa-apa baginya, pahlawan yang paling diandalkannya, ialah empat naga betina, sudah binasa semuanya, Sebagai gantinya adalah tiga kaoli, yang masing-masing mempunyai gelar, tok kaoli, hiat kaoli, dan im kaoli Kepandaian pahlawan wanita Itu semuanya dididik langsung oleh Samsung Nyo Nyo sendiri, ilmu kepandaian di air maupun di darat tidak ada seorang pun yang menandinginya Kecuali tiga pahlawan wanita itu masih ada dua orang kuat yang sangat tangguh Dua orang itu ada lima atau empat puluh tahun lamanya tidak unjukkan diri di kalangan Kang O, yang satu bergelar kampret terbang, yang lain bergelar hantu penghisap darah Dua orang yang sudah sekian tahun lamanya, menghilang dari dunia Kang O ini, tidak hanya masih hidup dan malah dijadikan pahlawan oleh Samsung Nyo Nyo Dengan adanya dua orang kuat ini, maka kekuatan Samsung Nyo Nyo seolah-olah bagaikan harimau yang ditambah dengan sayap, tapi Samsung Nyo Nyo nampaknya sangat menghormati dua orang itu Kalau begitu, mengapa di dunia Kang O tidak terdengar nama dua pahlawan? Itu? Dua orang itu masa mudanya berdiam di daerah luar perbatasan, belum pernah menginjak daerah Tionggoan, maka orang-orang Kang O daerah Tionggoan, tidak ada yang tahu Dan berapa jumlahnya anak buahnya kira-kira 500 jiwa Terima kasih banyak atas keterangan ini, kemudian ia berpaling dan berkata kepada Tiongmo Kiong Chu, Ginhui dan Heng Chiyomoyau Kalian baik-baik jaga kau olok, aku hendak pergi Sehabis berkata demikian, ia lantas keluar dari dalam gua dan sebentar kemudian, sudah menghilang ke dalam rimba Dengan diliputi oleh berbagai pertanyaan di dalam hatinya, Lok Ye mengawasi berlalunya Ye U Him Chu Karena nona itu tadi mengaku adalah penyelundup yang berkedok, siapakah orang berkedok yang lainnya? Mendadak ia seperti ingat sesuatu, apakah orang itu bukannya In Chieh Wang? Sementara itu, Mo Ye sudah membuka mulut K.O.Lok, lalu memberikan obat bubuk yang sengcit bengsan sebanyak 5 sendok kecil Setelah itu ia menepuk beberapa jalan darah K.O.Lok Obat itu ternyata sangat mujarab, dalam waktu 1 jam, K.O.Lok sudah membuka matanya, seolah-olah baru bangun dari tidur yang nyenyak Meskipun sudah 7 hari lamanya ia berada dalam keadaan tidur, tapi apa yang terjadi di sekitarnya, ia dapat mendengar semuanya Tad kala ia membuka matanya, kecuali menarik napas panjang ia mengawasi semua orang yang ada di situ Dengan meti mendulu, Tian Mo Kiyong Chu segera berseru dengan suara girang, Eng K.O.Lok, akhirnya kau hidup lagi K.O.Lok anggukan kepala dan berkata, 7 hari yang sangat menakutkan hampir Saja aku ditanam di liang kubur Seolah-olah ia masih merasa ngeri, atas pengalamannya itu Pada saat itu, Heng Tio Moyau mendadak berjalan keluar, K.O.Lok lalu memanggilnya, Nona Liao Heng Tio Moyau merandek, kedua pipinya masih basah dengan air mata, sikapnya nampak sedih bercampur girang K.O.Lok mengerti bahwa dirinya hampir binasa di tangan Liao Leng Leng dan Yeu Him Chu Semua ini sudah tentu karena gara-gara cinta, maka ia harus menyelesaikan sebaik-baiknya Sambil mengawasi Nona itu ia bertanya, Nona Liao, aku tanya padamu, bukankah kau pernah menolong diriku? Karena Nona itu masih merasa berdosa terhadap K.O.Lok, maka ia tidak berani menjawab K.O.Lok lalu alihkan pertanyaannya kepada Tianmo Kiong Chu Barusan aku dengar kata, berkata bahwa dalam perutmu sudah ada darah dagingku, apakah itu benar? Dengan paras kemerah-merahan Tianmo Kiong Chu menjawab, ya Kau mengaku sebagai istriku ya Apakah kau berani bersumpah akan tetap setia kepadaku? Kini K.O.Lok lalu bertanya kepada G.O.Lok, dan kau G.O.Lok bagaimana? Hatiku hanya Tuhan yang tahu, Engk.O.Lok, apakah kau sudah lupa bahwa aku pernah bersumpah hendak sehidup semati dengan kau? Ingat, apakah suka menjadi istriku? Paras Gin Hoi nampak kemerah-merahan Suka jawabnya singkat Metu K.O.Lok kembali beralih ke arah Heng Chiomoyao, lalu bertanya, Nona Liao aku tahu kau cinta padaku, maka aku sekarang aku hendak bertanya padamu, apakah kau suka menjadi istriku? Pertanyaan K.O.Lok menimbulkan banyak kesan kepada Nona itu, jawabnya dengan suara gemetar, K.O.Siao Hiap, hati Liao Leng-Leng sudah mati, namun demikian, kebaikanmu ini aku masih terima dalam hati. Kalau begitu, kau tidak suka menikah padaku, Lok, aku, suka, jawabnya sambil menangis. Kalau begitu, kalian bertiga tidak perlu saling cemburu, nanti setelah tugasku menuntut balas selesai, aku akan mengawini kalian secara sah. Tiga wanita itu bukannya orang-orang perempuan berhati dan berpikiran cupat, sudah tentu masing-masing mengerti keadaan sendiri. Sambil tersenyum getir K.O.Lok mengawasi Lokie, kemudian berkata padanya, Jiko aku telah tidur tujuh hari lamanya, selama tujuh hari itu, aku telah berpikir, aku mengerti sedaiam dalamnya tentang dirimu. Kau sudah cukup setia sebagai kawan sejati. Kau pernah menolong diriku, bahkan kali ini kau hampir celaka di tangan Giyok bin Tiancun. Jiko, aku pernah membencimu, tapi semua itu ternyata aku sendiri yang salah anggapan terhadap dirimu. Apakah kau mau memaafkan aku? Pertanyaan ini mengejutkan Lokie, dengan metu, terbuka lebar ia mengawasi K.O.Lok. Akhirnya ia berkata, Sambte, apa ucapan ini timbul dari hati sanubarimu? Sudah tentu, Jiko, kau seorang berjiwa besar orang yang bisa kembali dari jalan sesat, sudah merupakan satu kejadian yang tidak mudah apalagi kau pernah melakukan perbuatan jahat yang tidak dapat diampuni. Jiko, mari kita bersatu lagi. Lokie menggembang tangan K.O.Lok berkata dengan suara terharu, Sambte, aku tidak tahu bagaimana harus menyatakan terima kasihku padamu. K.O.Lok juga menggembang tangan Lokie, dua sahabat lama itu akhirnya Rukun kembali setelah mengalami pertentangan hebat. Sementara itu, Tianmokiong Chu lalu tanya, Engkolog, apakah kau hendak pulang ke Tianmokiong? Kalian berdua pulang dulu, untuk sementara aku belum bisa pulang. Tianmokiong Chu dan Gin Hui lalu berpisah dengan K.O.Lok pulang ke Tianmokiong. K.O.Lok setelah diberi kekuatan tenaga oleh Lokie, semangatnya nampak segar lagi. Moie suruh Liao Leng Ieng pergi memasak nasi, kemudian ia berkata kepada K.O.Lok, Sungguh tidak dinyana, aku yang selama hidupnya pernah melakukan banyak kesalahan, sehingga sahabat-sahabat di dunia Kang O memberi gelar Moie, berarti tabib hantu, kini telah menjumpai berbagai kejadian yang menggerakkan hatiku. Maka, sudah seharusnya kalau aku melakukan perbuatan yang berguna bagi dunia Kang O, K.O.Lok menghargai pikiran orang tua itu, setelah itu ia mengeluarkan ketiga benda pusakanya Mutia Ratian Leong Sin Chu, kaca cermin Giok Leong Hia dan kitab yang bernama Buku Hitam. Ia berkata kepada Moie, perjanjianku dengan Giok Bin Tian Chun daundurkan setengah bulan maka dalam waktu setengah bulan ini, aku harus dapat mempelajari kepandayan ilmu yang tertulis dalam Buku Hitam ini. Benar, kata Lokie tapi, dengan kera bagaimana kau dapat menemukan kepandayan ilmu silat warisan Thaisyang Lokun yang tertulis dalam sepuluh kertas hitam itu. Menurut keterangan dalam surat peninggalan Siansu, tiga buah wasiat ini satu sama lain ada hubungannya, dan lembaran kertas hitam ini nampaknya juga disepuh dengan tinta warna hitam. K.O.Lok, Moie dan Lokie bertiga mengawasi tiga buah wasiat itu, entah dengan kera bagaimana baru dapat menemukan rahasia dalam kitab itu. Satu hari telah berlalu, mereka tidak berhasil menemukan rahasianya. Hari kedua pun berlalu, tapi mereka tetap belum dapat menemukan apa-apa. Hari ketiga, keempat dan seterusnya berlalu dan akhirnya hari ketujuh telah tiba. K.O.Lok sudah memeras keringat dan pikiran, tapi terhadap kitab yang terdiri dari sepuluh lembar kertas hitam itu, sedikit pun tak berdaya. Tiba-tiba ia bereru eh, apakah mungkin begini? Tanda petik. Bagaimana? Apakah U berhasil menemukan rahasianya? Tanya Lokie kaget. K.O.Lok membuka buku hitam lembaran pertama, lalu diletakkan di atas lututnya, kemudian tangan kirinya memegang mutiara Tian Leong Sin Cu dan tangan kanannya memegang kaca cermin Giok Leong Hia, tiga buah benda pusaka itu masing-masing terpisah sejarak tiga kaki, merupakan satu garis lurus. Tian Leong Sin Cu sebuah mutiara berbentuk bundar, tatkala buku hitam itu disoroti oleh sinarnya dan dalam kaca Giok Leong Hia segera tampak rahasianya. Di permukaan kaca itu terpeta bayangan sebaris huruf kecil yang berbunyi. Tulisan ini ditujukan pada orang yang berjodoh. Kalau sudah dapat melihat tulisan huruf ini, berarti sudah menemukan rahasia dalam kitab dan mendapatkan semua pelajaranku selama hidupku. Apa yang ditulis dalam kitab ini adalah suatu pelajaran yang sudah ku pelajari hampir seumur hidupku, diharap kepada orang-orang yang mendapatkan kitab ini, setelah berbasil mempelajari pelajaran ilmu silat di dalamnya, sekali-kali jangan dipakai untuk melakukan kejahatan di dunia rimba persilatan. Walaupun cuma sembelian gelap tipu, tapi setiap gerakan telah ku ciptakan setelah ku pelajari dengan seksama, selama waktu 10 tahun, jika sudah berhasil memahami dan mempelajari dengan baik, kekuatan yang dilancarkan dari setiap serangan, cukup untuk menundukkan segala kekuatan tenaga manusia bagaimanapun hebatnya. Bagi orang yang kurang cukup kekuatan tenaga dalamnya, sulit untuk mencapai taraf demi taraf, maka orang yang hendak mempelajari ilmu silat ini, sedikitnya harus mempunyai kekuatan tenaga dalam yang sudah mempunyai latihan 40 tahun. Sekali lagi diperingatkan kepada orang yang mendapatkan kitab ini, jika benar ada minat hendak mempelajari ilmu silatku ini, harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, membuat kebaikan bagi rimba persilatan, terutama bagi umat manusia umumnya, agar tidak mengecewakan pengharapanku yang menurunkan ilmu pelajaran ini. Ingatlah baik-baik, tertanda, Tai Sieng Lokun, Ong Hiet Tai. Kaolok sangat girang, ia membuka lembaran kedua, di permukaan kaca terdapat lukisan gambar sesosok tubuh manusia, di pinggir terdapat tulisan, menyangah langit dengan satu tangan. Lembar ketiga, keempat hingga lembar kesepuluh, setiap lembar terdapat. Lukisan gambar-gambar manusia yang berlainan gerakannya. Setelah menemukan rahasia dalam kitab itu, Kaolok merasa girang, tapi juga sangat kecewa, karena kekuatan tenaga dalamnya tidak mencapai 40 tahun hasil latihan. Ia menghela nafas dan berkata kepada dirinya sendiri, bagaimana? Mo'i'i dan Lok'i'i juga sudah melihat tulisan dalam kitab itu, ketika mendengar perkataan Kaolok itu, ia lantas bertanya, apakah karena kurang kekuatan tenaga dalam, hingga merasa sulit untuk mempelajari ilmu silat itu? Benar. Hal ini tidak menjadi soal, aku masih menyimpan buah suatoh yang umurnya sudah ribuan tahun, makan sebuah saja, sudah cukup untuk menambah kekuatan tenaga latihan 20 tahun. Buah ini sayangku makan sendiri, sekarang kuhadiahkan padamu. Kaolok sangat girang, buru-buru menjawab, kalau begitu kuhaturkan terima kasih banyak-banyak kepada Loci Ampuee, jika nanti Buah Ampuee berhasil menyelesaikan tugas menuntut balas ini, tentu tidak akan melupakan Budi Loci Ampuee, Kaolok setelah. Makan buah mujijat itu, benar saja kekuatan tenaga dalanya tambah berlipat ganda, maka, mulailah ia mempelajari ilmu silat dalam lembaran kedua. Setiap gerak tipu itu nampaknya biasa saja, tidak ada apa-apanya yang aneh, tapi, setelah dipelajari dengan seksama, ternyata hampir setiap gerakan harus menggunakan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya, setiap serangan atau perubahan mengandung kekuatan hebat. Untuk satu macam gerak tipu saja, Kaolok harus menggunakan waktu dua hari, baru dapat menggunakan dengan baik. Gerak tipu kedua dinamakan, Naga Sakti Mengaduk Laut, gerak tipu ini lebih sulit dipelajari, Kaolok mempelajari selama tiga hari baru berhasil delapan bagian saja. Gerak tipu keempat dinamakan, Serangan Tangan Menggemparkan Jagad. Gerak tipu ini mengutamakan perubahan taktik serangan dan kecepatan bergerak. Baru lajar sampai jurus keempat, Kaolok teringat bahwa perjanjiannya dengan Giyok Bin Tiancun sudah dekat waktunya, meskipun baru berbasil sepertiga tapi ia harus pergi untuk menepati janjinya. Ia lalu utarakan maksudnya kepada Mo'i'e, Lo'ciam Po'e, Perjanjianku dengan Giyok Bin Tiancun, besok tiba waktunya, Aku harus pergi untuk menepati janji itu, Aku ingin minta tolong padamu, Satu hal. Urusan apa? Kalau aku mampu melakukan, Aku akan senang melakukan untukmu, Muka enciku telah rusak, Harap Lo'ciam Po'e bantu memulihkan. Mo'i'e kerutkan kening, Katanya, Tentang ini, Sudah tertu aku bisa lakukan, Tapi, Untuk melakukan pengobatan di muka orang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, Harus disediakan dua macam obat. Apakah itu bukan nyurnya burung ho dan buah suat lian yang sudah ribuan tahun umurnya? Benar bagaimana kau tahu? Enciku sudah sediakan doa macam obat itu, Harap Lo'ciam Po'e tidak usah khawatir. Kalau begitu tidak menjadi soal, Besok aku suruh siaoleng ketian Mo'i'e untuk mencarinya, Dalam waktu tiga hari mukanya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Terima kasih banyak, Nah aku hendak pergi. Ka O'olok lalu pamitan dengan siaoleng-leng dan pergi untuk menjumpai musuh besarnya. Perasaan Ka O'olok mendadak menjadi tegang, Kepandayan dalam buku hitam, Cuma berhasil ia pahami tiga bagian saja, Kalau sampai kalah di tangan Giyok Bin Tiancun, Ia pasti akan binasa. Sambil mengawasi Lo'ciam, Ia berkata, Jiko, pelajaran ilmu silat yang ku dapat, Apakah kiranya dapat digunakan untuk melawan Giyok Bin Tiancun? Ini susah dibilang, Jika kau berhasil mempelajari seluruh kepandayan dalam buku hitam itu, Untuk menjatuhkan Giyok Bin Tiancun rasanya tidak perlu disangsikan lagi, Tapi, sekarang kau hanya dapat mempelajari satu per tiganya saja. Ka O'olok tidak tahu bahwa tiga gerak tipu yang telah ia dapatkan itu, Sudah cukup menggetarkan jagat. Pagi-pagi pada hari kedua, Ia sudah tiba di tempat yang dijanjikan, Tapi dalam rimba itu tidak nampak bayangan Giyok Bin Tiancun. Ka O'olok diam-diam merasa heran, Katanya pada diri sendiri, Mungkin karena terlalu pagi, Hingga Giyok Bin Tiancun belum sampai, Biarlah kita tunggu sebentar. Mendadak terdengar suara tawa bergelak-gelak lalu disusul oleh munculnya sesosok bayangan orang melayang turun di depan Ka O'olok. Ka O'olok mundur dua tindak, Orang itu ternyata Giyok Bin Tiancun. Giyok Bin Tiancun tertawa tergelak-gelak dan berkata, Ka O'olok, Ternyata kau seorang yang bisa pegang janji, Matanya lalu menatap Lokiai seraya berkata, Kau juga membawa konco. Wajah Lokiai berubah, Kemudian berkata, Giyok Bin Tiancun, Kau tak usah banyak pikiran, Sekalipun Ka O'olok mati di tanganmu, Aku juga tak akan turun tangan, Kau tak perlu takut. Kau jamin. Selagi Elo Okiai hendak menjawab, Dari dalam rimba tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Hupek, Legakan hatimu, Biarlah aku yang menjamin. Sesaat kemudian muncul Siah Hei Sengkun dan Bangkai berjalan. Bagus jawab Giyok Bin Tiancun. Ia lalu mendekati Ka O'olok. Dengan perasaan tegang Ka O'olok berkata pada Lokiai, Dalam pertandingan dengan Giyok Bin Tiancun harap kau jangan turun tangan, Sekalipun aku mati di tangannya, Kau juga jangan turun tangan. Sam Tuei, Kau tak usah khawatir. Jika aku binasa, Harap kau bawa aku ke Tianmokiong, Kemudian kau kubur di Insanpei. Aku akan lakukan, Jawab Lokiai dengan hati tercekat. Ka O'olok unjukkan tawa hambar, Katanya, Tidak peduli aku hidup atau mati, Aku akan berterima kasih padamu. Pada saat itu, Siah Hei Sengkun dan Bangkai berjalan, Sudah berjalan ke samping Lokiai, Mendadak ia berkata pada Giyok Bin Tiancun, Giyok Bin Tiancun, Dalam pertandingan ini, Cuma boleh menggunakan ilmu silat, Tidak boleh menggunakan senjata gelap, Jika tidak, Maafkan kalau kita akan bertindak. Tentang ini kalian boleh tak usah khawatir, Jawabnya sambil tertawa dingin, Kemudian ia berkata pula dengan suara nyaring, Dua sahabat dari Biao Kiang, Aku ingin meninggalkan pesan. Baru saja Giyok Bin Tiancun menutup mulut, Sesosok bayangan orang melayang turun ke dalam kalangan, Mereka ternyata ada orang-orang aneh yang mengenakan pakaian warna hitam, Satu berperawakan pendek, Satu lagi kurus kering. Mereka berdiri tegak di depan Giyok Bin Tiancun. K.O.Lok tiba-tiba ingat perbuatan Giyok Bin Tiancun, Yang berkali-kali hendak mencelakai dirinya, Maka wajahnya lantas berubah. Sementara itu, Terdengar suara Giyok Bin Tiancun, Dua sahabat dari Biao Kiang, Aku Ho Pek, Dan kalian berdua mempunyai hubungan baik, Sekarang aku punya satu permintaan, Yang agak kurang pantas, Dalam pertandingan dengan K.O.Lok, Tidak peduli bagaimana kesudahannya, Kalian tidak boleh campur tangan. Jangan khawatir, Jawabnya mereka berbareng. Kalau aku mati di tangan K.O.Lok, Harap kalian urus jenazahku. Di dalam alembaka aku akan berterima kasih pada kalian. Harap legakan hatimu. K.O.Lok tiba-tiba bertanya, Giyok Bin Tiancun, Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Aku sudah mengadakan perjanjian denganmu, Kenapa kau berkali-kali mengirim orang Untuk mengadakan pemegatan dan pembunuhan terhadap diriku? Wajah Giyok Bin Tiancun berubah, Selagi hendak menjawab, Salah satu di antara dua orang aneh itu Lantas berkata dengan nada suara dingin, K.O.Lok, Jiwa saudaraku yang ketiga, Aku akan minta ganti dengan jiwamu. K.O.Lok tertawa tergelak-gelak, Jawabnya, Kalian harus cari Giyok Bin Tiancun Untuk membuat perhitungan dengan kalian, Karena Giyok Bin Tiancun lah yang menyuruhnya Mengantarkan jiwa, Bagaimana kalian bisa salahkan diriku? Giyok Bin Tiancun perdengarkan suara tawa yang menyeramkan, Lalu berkata, K.O.Lok, Dalam pertandingan ini kalau bukan kau yang mampus, Aku yang mati. Siapapun yang binasa, Kedua pihak sudah orang yang akan mengurus jenazahnya. Sudah tentu. Suasana untuk sejenak nampak hening. Kecuali suara gerakan kaki mereka berdua yang memecahkan keheningan itu, Tidak terdengar apa-apa lagi. M.K.O.Lok dan Giyok Bin Tiancun ditujukan ke wajah masing-masing tanpa berkedip, Agaknya merasa khawatir, Dalam waktu lengah bisa diserang secara mendadak oleh lawannya. Hening tapi tegang. Orang-orang yang berdiri menonton juga tidak bisa bernafas. Terutama Seng Hei Seng Kun dan Bang Kai berjalan, Mereka merasa mengkhawatirkan jiwa K.O.Lok. Karena kepandayan dan kekuatan Giyok Bin Tiancun sudah dikenal baik oleh mereka, Dalam hal kekuatan tenaga dalam, K.O.Lok sudah tentu berselisih jauh. Dalam suasana hening dan tegang itu, Tiba-tiba terdengar suara Giyok Bin Tiancun, K.O.Lok, Turun tanganlah lebih dulu. Sebaiknya Loh Ciam Pue yang turun tangan lebih dulu. Loh sudah mendekati lubang kubur, Bagaimana boleh berlaku sewenang-wenang terhadap golongan muda? Kalau begitu, Maafkan Bo Am Pue akan mulai lebih dulu. Setelah itu, K.O.Lok lalu melancarkan dua kali serangan yang merupakan serangan membabat dan menotok, Dengan kera yang sangat berlainan. Meski nampaknya biasa saja, Tapi serangan itu dilakukan dengan kekuatan tenaga penuh. Giyok Bin Tiancun sudah dapat merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam K.O.Lok telah mendapat banyak kemajuan, Hingga diam-diam merasa kaget. Ia balas serangan K.O.Lok dengan dua kali serangan. Serangan balasan itu bukan saja sudah berhasil menangkis serangan K.O.Lok, Bahkan kakinya turut bekerja, Menendang bagian bawah K.O.Lok. Dalam waktu sangat singkat, Dua orang itu sudah bertanding lima jurus. K.O.Lok menggunakan gerak tipu ilmu silat Siesin Chiu. Giyok Bin Tiancun tahu, Bahwa kekuatan K.O.Lok masih di bawah kekuatannya sendiri, Maka waktu diserang, Ia tidak menyingkir, Sebaliknya malah maju dan membabat dengan tangan kanannya untuk menangkis serangan tersebut. Tapi baru saja tangan kanan Giyok Bin Tiancun memotong, Badan K.O.Lok mendadak melesat tinggi, Ia kibaskan tangan kirinya dan melakukan serangan dengan gerak tipu jejak Dewa Bayangan Hantu. Benar-benar tidak kecewa Giyok Bin Tiancun mendapat gelar orang kuat nomor satu, Menghadapi serangan luar biasa dari K.O.Lok, Bukan saja ia sudah berhasil menghindari dengan baik, Bahkan masih bisa melakukan serangan balasan. Sementara itu, Sye Hei Sengkun yang menyaksikan pertandingan itu, Berkata kepada Bangkai berjalan, Kalau demikian seterusnya, K.O.Lok pasti akan binasa di tangan Giyok Bin Tiancun. Sebabnya, Kekuatan tenaga dalam K.O.Lok, Masih selisih jauh dengan Giyok Bin Tiancun, Lama-kelamaan, Kekuatan tenaga dalamnya pasti akan terhambur habis, Waktu itulah Giyok Bin Tiancun pasti akan melancarkan serangan yang mematikan. Kalau begitu kalau K.O.Lok tidak segera mengakhiri pertandingan ini, Ia pasti binasa. Benar. Belum habis ucapan Sye Hei Sengkun mendadak terdengar suara bentakan K.O.Lok, Gerak tip serangan juga berubah dengan tiba-tiba. Kali ini menggunakan gerak tipu serangan pertama pelajaran dari buku hitam, yaitu menyanggah langit dengan satu tangan. Tapi sebelum serangan itu mengenai sasarannya, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras bagaikan bunyi geledek, hingga K.O.Lok dan Giyok Bin Tiancun melompat mundur. Sesaat kemudian, dari dalam rimba berjalan keluar perlahan-lahan tiga wanita muda berpakaian kulitular. Salah satu di antaranya, dengan sinar metu, tajam menatap K.O.Lok dan bertanya, Adakah Tuan yang bernama K.O.Lok benar, Nona Noa datang dari mana? Apakah Tuan sudah lupa, bahwa aku dan Kongcu kita Seng Seng Nyo Nyo dalam lembah Pakut Kok, mempunyai janji setengah bulan? Sekarang sudah tiba waktunya. Kalau begitu, apakah kalian adalah Seng Kaoli, tiga pahlawan dari Seng Seng Nyo? Nyo? Benar. Dan Seng Seng Nyo Nyo sendiri? Lah sudah berada di imbah Pakut Kok menunggu kedatanganmu, kini telah mengutus kita bertiga untuk mengundang Tuan. Kalian jalan dulu, jika K.O.Lok tidak binasa, dalam waktu tiga hari, pasti datang ke lembah Pakut Kok. Tapi, sekarang juga kau harus pergi. Wajah K.O.Lok berubah, ia tertawa terbahak-bahak. Tapi sekarang aku sedang bertanding, pulang dulu dan beritahukan kepada Seng Seng Nyo Nyo, jika aku tidak mati, aku pasti datang ke lembah Pakut Kok untuk mengambil jiwanya. Wajah tiga perempuan itu nampak berubah salah satu di antaranya yang bernama Tsu Kaoli lantas berkata sambil tertawa dingin, kita sudah mendapat perintah Kiong Chu, apabila tidak berhasil mengundang kau, terpaksa akan bawa pulang batok kepalamu, untuk kita sampaikan kepadanya. Giyok Bin Tian Chun tiba-tiba keluarkan bentakannya, enyah dari sini, beritahukan kepada Seng Seng Nyo Nyo, bahwa K.O.Lok sedang bertanding dengan Giyok Bin Tian Chun. Tidak peduli kau siapa, Giyok Bin Tian Chun maupun Giyok Bin Tei Chun. Giyok Bin Tian Chun tidak dapat kendalikan hawa amarahnya, katanya, Budak Hina, kau mencari mampus. Berbareng dengan bentakannya itu, tangannya sudah melancarkan satu serangan. Giyok Kaoli tertawa dingin, cepat ia memutar badannya dengan gaya yang manis sekali, berbareng dengan itu ia juga balas menyerang dengan gerak tipu naga keluar dari laut. Gerakan Tuk Kaoli itu sudah cukup gesit, tapi Giyok Bin Tian Chun mendadak merubah serangannya, jari tangannya hendak mencengkeram pergelangan tangan Tuk Kaoli. Tuk Kaoli terperanjat, ia buru-buru melompat mundur, tapi pada saat itu, Giyok Bin Tian Chun dengan sekaligus melancarkan tiga kali serangannya. Serangan itu mengenai badan Tuk Kaoli dengan telak, hingga badannya mundur terhuyung-huyung, mulutnya mengeluarkan darah. Jika kalian masih tidak tahu diri, hati-hati aku nanti akan bertindak lebih kejaran lagi, kata Giyok Bin Tian Chun dengan nada dingin. Sementara itu, nampak berkelebat hiat Kaoli, yang melesat cepat bagaikan peluru kendali, menerjang Kaolok sambil melancarkan satu serangan. Kaolok gusar, sambil keluarkan bentakan, kau cari mampu siaputar badannya, tangan kanannya mendorong keluar. Si Yehei Sengkun yang berdiri di samping lantas berseru, Kaolok, serahkan Buddha itu kepadaku. Cepat bagaikan kilat, orang tua itu melontarkan serangan dari jarak jauh, Kaolok tersenyum dan lantas undurkan diri. Dengan mat mendelik hiat Kaoli, memandang Si Yehei Sengkun, katanya dengan gusar. Kau siapa mengapa kau mau menjuar jiwa buat Kaolok? Si Yehei Sengkun tertawa terbahak-bahak, jawabnya, Buddha hina, kau tidak pandang orang, sambutlah seranganku dulu. Cepat sekali ia sudah melancarkan serangan sampai tiga kali. Hiat Kaoli tertawa menghina, ia gerakan tangannya, hingga dalam sekejap saja sudah melancarkan serangan sampai tiga jurus. Kita balik kepada Kaolok, setelah undurkan diri, ia lalu berkata kepada Giyok Bin Tiancun, Giyok Bin Tiancun, mari kita bertanding lagi. Inilah yang paling baik, jawab Giyok Bin Tiancun. Sejenak Kaolok memandangi Mkaoli, yang berdiri di samping, lalu berkata kepada Lokie, Jiko, jika budak ini sembarangan turun tangan, tolong kau bereskan dia. Samte, legakan hatimu. Kaolok mengawasi Giyok Bin Tiancun, lalu berkata dengan ada dingin, Giyok Bin Tiancun, barusan aku sudah turun tangan lebih dulu, sekarang giliranmu. Baiklah kalau begitu. Dengan gerak tipu berlainan, ia melakukan serangannya. Pertempuran antara dua jago ini, andai kata tidak diganggu dengan munculnya tiga utusan Sam Seng Nyo Nyo, siapa yang kalah dan siapa yang menang, sudah dapat kepastian, tapi sekarang terpaksa terus diperpanjang lagi waktunya. Tatkala serangan ketiga Giyok Bin Tiancun dilancarkan, Kaolok segera geser kakinya dan putar tubuhnya, kemudian menggunakan gerak tipu buku hitam jurus pertama yang dinamakan menyanggah langit dengan satu tangan. Gerak tipu itu nampaknya sangat sederhana, tidak ada apa-apanya yang aneh, tapi sebetulnya banyak mengandung perubahan gerak tipu yang luar biasa hebatnya. Giyok Bin Tiancun segera dapat merasakan bahwa serangannya itu seperti mengandung kekuatan gaib yang memunahkan segala serangannya. Bukan kepalang kagetnya jago tua itu, kembali ia paksakan diri, untuk melakukan serangan lagi sambil keluarkan suara bentakan keras. Sedang di lain sudut, juga terdengar pula suara batakan keras, yang membarengi bentakan jago tua itu. Kiranya suara bentakan itu adalah keluar dari mulut Siahe Sengkun yang sedang mengadakan serangan hebat terhadap Hiyat Kaoli hingga perempuan itu mundur terhuyung-huyung, sementara mulutnya mengeluarkan darah, kalau kau masih membandel, aku akan habiskan jiwamu, bentak Siahe Sengkun. Dengan terlukanya Hiyat Kaoli, berarti tiga di antara Kaohi itu hanya Im Kaoli yang belum terluka, tapi sudah tidak berani berkutik, maka ia lalu bawa kedua kawannya yang terluka, sebentar kemudian sudah menghilang ke dalam rimba. Siahe Sengkun lalu menghampiri bangkai berjalan dan berdiri di sisinya. Kaoli Yat, gerak tipu apa yang digunakan oleh Kaolok itu tanya bangkai padanya. Siahe Sengkun lalu pasang neta, menyaksikan dua orang yang sedang bertempur sengit itu, ia segera dapat kenyataan bahwa Giyok bin Tiancun sudah tidak bisa berkutik terhadap serangan Kaolok yang aneh itu. Perubahan gerak tipu Kaolok benar-benar mengejutkan Siahe Sengkun, ia juga tidak mengenal entah tipu silat apa yang digunakan oleh jago muda tersebut. Siahe Sengkun lalu perdengarkan suara tawa dingin, lalu berkata, Giyok bin Tiancun hendak menjatuhkan Kaolok, rasanya bukan satu soal yang mudah. Belum lagi menutup mulutnya, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang keluar dari mulut Kaolok, yang saat itu ternyata sudah menggunakan gerak tipu serangan tangan yang menggetarkan jagad untuk menyerang musuhnya. Serangan yang nampaknya sederhana ini, ternyata sangat hebat, bayangan tangan Kaolok seolah-olah menyerang dari delapan penjuru angin. Namun demikian, Giyok bin Tiancun masih mampu pertahankan kedudukannya, cuma keadaannya sangat repot, keringat sudah nampak membasai jidatnya, demikian pula dengan keadaan Kaolok. Pertempuran sengit itu, dengan cepat sudah berlangsung seratus jurus. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Giyok bin Tiancun, dengan gerak tipu mendorong jendela memandang rembulan, ia menyerang dada Kaolok. Kaolok sambut serangan tersebut dengan tangan kirinya, tangan kanannya menyerang dengan gerak tipu naga sakti mengaduk lautan diarahkan ke bagian perut musuhnya. Siapanya na Giyok bin Tiancun sudah bertekad hendak mengadu jiwa, bukan saja tidak tarik kembali serangannya, bahkan melanjutkan maksud dan tujuan semula. Hal itu di luar dugaan Kaolok, dan karena itu pula terbuka kesempatan bagi musuhnya untuk menyerang bagian tengah yang ternyata dalam keadaan terbuka. Tatkala Kaolok menyadari, ternyata sudah terlambat, maka walaupun serangannya sendiri mengenakan dengan tepat pada dada musuhnya, tapi ia sendiri harus menelan pil pahit, karena tangan Giyok bin Tiancun juga sudah mampir di dadanya. Dengan demikian, dua-duanya telah rubuh. Giyok bin Tiancun yang sudah cukup sempurna kekuatan tenaga dalamnya, coba pertahankan diri, dengan tiba-tiba ia melompat bangun dan menerjang Kaolok. Lo Kye yang menyaksikan keadaan itu lantas menyerit. Tapi belum lenyap suara jeritan Lo Kye. Giyok bin Tiancun sudah menyemburkan darah dari mulutnya, dan kemudian jatuh rubuh. Lo Kye menarik nafas lega. Dengan demikian, meski semula Giyok bin Tiancun yang nampaknya akan menamatkan jiwa Kaolok, kini ternyata mendapat luka yang lebih parah daripada Kaolok. Kesudahan ini sesungguhnya di luar dugaan Lo Kye, Syehyei Sengkun dan Bangkai berjalan, yang sejak semula menyaksikan pertandingan tersebut. Siapapun mungkin tidak akan percaya bahwa Kaolok mengakhiri pertandingannya dengan orang kuat nomor satu itu dengan Seri. Lo Kye sebagai kawan terdekat Kaolok, lalu menghampiri Kaolok yang menggeletak di tanah. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang kemudian disusul oleh melayang turunnya bayangan seseorang yang hendak menyambar Kaolok. Syehyei Sengkun untung dapat bertindak cepat, ia lalu ayun tangan kanannya menyerang bayangan tersebut. Gerakan itu bahkan disusul oleh gerakan Lo Kye yang sudah melompat menerjang penyerang gelap itu. Bayangan orang itu cukup gesit, setelah mengetahui gagalnya perbuatannya itu, dengan cepat ia melompat mundur sejauh satu tombak. Kini baru diketahui bahwa bayangan orang itu adalah Hiat Kaoli. Dengan muka Bengis Lo Kye membentak, coba kau lakukan sekali lagi. Sementara itu, Im Kaoli dan Tok Kaoli juga sudah maju mengurung Kaolok. Syehyei Sengkun lantas berkata sambil tertawa dingin, Sam Kaoli, Kaolok sudah mengatakan bahwa dalam waktu tiga hari, ia akan ke lembah pekut kok untuk mencari Sam Seng Nyo Nyo, maka sekarang kalian enyahlah dari sini. Tapi, kita datang kemari dengan membawa tugas, biar bagaimana, harus ada penyelesaiannya jawab Hiat Kaoli. Bangkai berjalan yang beradat berangasan ketika mendengar jawaban menantang itu lantas membentak dengan suara keras, jika kalian benar-benar sudah tidak ingin hidup lagi, marilah coba-coba. Sam Kaoli tidak juri, mereka malah maju menghampiri tiga orang tersebut. Mendadak wayah Syehyei Sengkun nampak berubah, karena pada saat itu tampak manusia aneh yang datang bersama-sama Giyok bin Tiancun sedang memandang Kaolok dengan sinar metu yang tajam. Maka dengan cepat ia mendekati Kaolok. Hiat Kaoli juga sudah bergerak menerjang ke arah Kaolok. Syehyei Sengkun menyerang Nona itu dengan tangan kanannya, tangan kirinya lebih dulu sudah menyambar tubuh Kaolok dan kemudian melompat mundur sejauh satu tombak. Hiat Kaoli tidak mau mengerti, dengan kalap ia menyerang lagi Syehyei Sengkun. Dua Kaoli yang lain juga lantas bergerak menyerang Lokye dan Bangkai berjalan. Selagi pertempuran dalam tiga rombongan berlangsung, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, tahan. Suara itu mengejutkan orang-orang yang sedang bertempur, hingga mereka lantas mundur. Tapi mereka ternyata tidak melihat apa-apa yang tampak hanya bergoyangnya daun-daun pohon dan desiran angin yang bertiup keras. Siapa Lokye menegur dengan suara dingin? Dari dalam rimba terdengar suara jawaban, Syehyei Sengkun, sebelum aku unjukkan diri, aku hendak tanya padamu, apa maksudmu muncul lagi di dunia Kang Ou? Mendengar pertanyaan itu, Syehyei Sengkun tercekat, ia segera menjawab sambil tertawa. Apakah kau kenal denganku? Kalau tak kenal, perlu apa bertanya padamu kalau begitu, kedatanganmu ini karena aku? Begitulah, aku hanya ingin tahu, untuk apa kau muncul lagi di dunia Kang Ou ini apa yang dibuat heran. Pertama, sudah tiga tahun lamanya aku tidak muncul di dunia Kang Ou, maka kemunculanku kali ini hanya ingin melihat-lihat saja, dan kedua, aku ingin menyelidiki kematian Jye Bun Kie, sebetulnya di tangan siapa? Kalau begitu, persahabatanmu dengan Jye Bun Kie cukup perat benar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak-gelak, kemudian terdengar kata-katanya. Bagus sekali kau Syehyei Sengkun, kau tentunya tidak akan lupa, sepuluh tahun lebih berselang, kau pernah. Mendengar itu, muka Syehyei Sengkun segera berubah, lalu memotongnya, pernah apa antara kau dengan aku, sama-sama mengetahui peristiwa yang sudah lalu ini? Perlu apa harus diumumkan? Syehyei Sengkun, katanlah, betul atau tidak? Muka Syehyei Sengkun pucat, ia mundur terhuyung-huyung, peristiwa yang disebutkan oleh suara yang tidak kelihatan orangnya itu, agaknya mempengaruhi hatinya. Bangkai berjalan dan Lokye yang menyaksikan keadaan demikian, serem tak tergerak hati mereka, seolah-olah hendak menghadapi suatu bencana luar biasa. Syehyei Sengkun setelah dapat menenangkan pikirannya, lalu berkata pula, perkataanmu ini benar-benar membuat orang tidak mengerti. Tanda petik. Tidak mengerti. Hahaha. Kengjiee Syeyei, aku tanya padamu, siapakah orang yang bernama Go Giok Seng itu? Mendengar pertanyaan ini, jantung Syehyei Sengkun berdebar keras, wajahnya nampak semakin pucat, katanya dengan suara gemetar, numpang tanya, mengapa kau tahu namaku dan nama engkau gak lojin? Kengjiee Syeyei, apakah kau kira bahwa orang yang tiga tahun berselang itu sudah mati? Syehyei Sengkun memancarkan sinar yang menakutkan, bentaknya dengan suara keras, kau siapa? Mendadak ia bergerak, dengan kecepatan bagaikan kilat melompat menerjang ke arah suara itu. Tindakan Syehyei Sengkun itu segera disusul oleh Lokye dan Bangkai berjalan. Tiga orang itu sudah berada kira-kira sejauh tiga puluh tombak, suara dengan nada amat dingin itu tiba-tiba terdengar di belakang mereka, Kengjiee Syeyei, perlu apa kau gelisah Syehyei Sengkun tidak bersuara, ia cuma bisa berdiri terkesima. Lokye yang menyaksikan itu, lalu bertanya padanya, Lociampoe, siapakah orang yang tidak mau unjukkan muka itu? Tidak tahu jawabnya sambil geleng kepala. Terdengar suara dengan nada yang amat dingin, sekalipun dia tahu, apa dia mau memberitahukan pada kalian? Syehyei Sengkun seorang tokoh yang terkenal, dipermainkan demikian rupa, cuma bisa mendongkol dan cemas, tapi ia tidak berdaya, maka akhirnya balik lagi ke tempatnya semula. Lociampoe, serahkankah Allah padaku kata Lokye. Syehyei Sengkun lalu serahkan Kaolok pada Lokye, kemudian ngeloyor pergi. Lokye melihat muka Kaolok pucat pasi, mulutnya terkancing, ia lalu berkata sambil kerutkan keningnya. Nampaknya sangat parah. Kekuatan tenaga dalam Giyok Bin Tiancun sangat hebat, kalau Kaolok tidak mempunyai kekuatan yang seimbang, barangkali sudah melayang jiwanya sahut bangkai berjala. A. Apakah ia masih bisa ditolong? Tentu saja, jawabnya bangkai berjalan, lalu mengeluarkan sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulut Kaolok, kemudian menepuk jalan darah dan badan pemuda itu. Tiba-tiba terdengar suara tawa dingin, tiga wanita dari Samsung 2 itu melayang turun ke depan Lokye dan bangkai berjalan. Kalian mau apa tegur Lokye dingin? Karena luka Kaolok tidak enteng, kita anggap tidak jujur kalau bertempur lagi dengannya, maka sekarang kita hendak pulang menyampaikan kabar kepada Nio-Nio, jika dalam tiga hari Kaolok tidak datang ke lembah pekut kok, kita akan musnahkan partai Nsanpei, kata Tukawoli, dan kemudian berlalu bersama kedua kawannya. Lokye kini bisa menarik napas lega, sementara itu nampak si Yehei Sengkun balik kembali maka Lokyei lalu bertanya padanya, Lokyei, apakah sudah bisa ketemukan orang itu? Belum, jawabnya si Yehei Sengkun sambil gelengkan ke Paja. Apa kau mempunyai permusuhan dengannya tidak tahu. Lokyei, coba ingat-ingat lagi, 30 tahun berselang, siapa yang telah bermusuhan dengan kau, apakah kau juga tidak dapat mengingat lagi? Tidak. Apakah kedatangan orang itu sengaja mencari Lokyei Mpuei mungkin? Meski Lokyei tidak tahu siapa orang yang tidak mau unjukkan muka itu, tapi dari air muka dan sikapnya si Yehei Sengkun, ia dapat menduga bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi atas tokoh kenamaan ini. Sambil kerutkan keningnya ia bertanya, apakah Giyok Bin Tian Chun sudah dibawa pergi oleh kamberatnya? Ya, ia sudah dibawa kekediamannya di Kiyu Chion Tian oleh dua manusia aneh itu. Dalam pertandingan itu tadi, belum dapat kepastian siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi sudah cukup untuk menggetarkan Giyok Bin Tian Chun, nampaknya orang kuat nomor satu itu untuk selanjutnya tidak akan keluar lagi dari tempat kediamannya di Kiyu Chiong Tian. Apakah kau Lok tidak bisa mencarinya? Mencarinya? Sulit, meski Kiyu Chiong Tian tidak bisa dikatakan sebagai tempat yang mendapat julukan sebagai gua harimau atau sarang naga. Kau Lok belum bisa menuntut balas dendam, ia pasti akan mencarinya walaupun sampai ke ujung langit. Selagi si Hei Sengkun hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara keluhan tertahan yang keluar dari mulut Kau Lok, ternyata ia sudah siuman kembali. Ia memandang di sekitarnya sejenak, lalu bertanya kepada Lokie, Jiko, aku sudah mati atau belum? Ia tertawa menyeringai katanya, Sam Tue, apakah sedang mengigau? Kalau kau sudah mati, apakah kau dapat melihat kita Kau Lok tertawa? Kemudian berkata, pertandingan ini sesungguhnya di luar dugaan. Juga di luar dugaan kita semua orang, dan, di mana sekarang Giyok Bin Tian Chun? Ia juga terluka parah, kini sudah dibawa pulang ke Kiyu Chiong Tian oleh dua orang. Aneh. Sekalipun Kiyu Chiong Tian itu bagaikan rimba pedang atau bukit ke Golok, aku akan mengobrak abriknya. Sam Tue, Sam Seng Nyo Nyo masih menantikan kedatanganmu di lembah pekut. Kok? Mendengar perkataan itu ajah Kau Lok lantas berubah, ia segera melompat. Bangun, tapi mendadak dirasakan sakit ulu hatinya, maka ia lantas rebah lagi. Ia tidak tahu bahwa lukannya kali ini sangat parah, meski sudah makan obat dan dibantu oleh kekuatan tenaga dalam oleh bangkai berjalan, tapi kekuatan tenaganya masih belum pulih seluruhnya. Sam Tue, lu kamu masih belum sembuh betul bagaimana kau boleh bergerak berkata Lokie. Kau Lok tertawa menyeringai katanya dengan suara gemetar, guna menuntut balas dendam sakit hati ayah bundaku biar bagaimana aku pasti akan pergi ke lembah pekut kok. Tapi lu kamu belum sembuh betul. Jieko, di sini letaknya tidak jauh dengan Insan Pai, apakah suka gendong aku ke sana supaya aku dapat mengasuh dengan tenang satu hari saja mungkin aku sudah bisa bergerak. Lokie anggukan kepala, ia lalu gendong Kau Lok bersama bangkai berjalan dan si Yehei sengkun berjalan menuju ke Insan Pai. Pertempuran yang mendebarkan hati telah berlalu, meskipun sudah lewat, tapi belum berakhir. Satu hari kelak, kedua musuh besar itu pasti akan bertemu kembali dalam satu medan pertempuran untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tiba di Insan Pai, mereka disambut oleh Kau Tok Chu. Di sana Kau Lok dirawat oleh Lokie, Si Yehei sengkun dan bangkai berjalan secara bergilir. Cepat sekali Kau Lok pulih kembali tenaganya dan bisa tidur nyenyak. Lokie bertiga masing-masing mengasuh di kamarnya. Si Yehei sengkun teringat ucapan orang itu. Apakah kau kira bahwa orang yang pada 30 tahun berselang itu sudah mati? Lah seperti ingat diri seseorang, maka tanpa sengaja sudah keluarkan seruan, apakah mungkin? Lokie yang baru melangkah keluar dari pintu kamarnya, ketika mendengar perkataan itu lantas merendak dan bertanya, Mungkin apa? Si Yehei sengkun terperanjat, Ia unjukkan, tawa getir, lalu menjawab, tidak apa-apa. Lokie meski merasakan adanya perubahan sikap dari tokoh kenamaan itu, tapi ia tidak dapat menduga siapa ada orang yang tidak mau unjukkan muka dengan nada suaranya yang amat dingin itu. Dan apa hubungannya dengan Si Yehei sengkun? Lokie keluar dari kamarnya, di ruangan tamu ia disambut oleh Khoi Tok Chu yang segera menghujani pertanyaan, Lo Xiaohiap, bagaimana dengan keadaan Khoi Chiang Bun Jin? Kita bertiga akan membantunya sekali lagi, mungkin bisa sembuh betul. Lo Chiang Pue, dalam pertandingan itu, meski Khoi Lok dan Chiok Bin Tian Chun sama-sama terluka, tapi permusuhan ini masih belum berakhir, Khoi Lok pasti masih hendak pergi ke Khoi Chiang Tian untuk mencari musuhnya itu lagi. Dua hari lagi Khoi Lok masih hendak pergi ke Lembah Pekut Kok untuk menepati janjinya dengan Sam Seng Nyo Nyo, nampaknya lebih berbahaya daripada kunjungannya ke Khoi Chiang Tian nanti. Dan bagaimana pikiran Lo Xiaohiap? Harap kau segera kirim orang ke Tian Mo Kiyong untuk memberi tahu Tian Mo Kiyong Chu dan mencinya Khoi Lok, jika mereka ada waktu luang, supaya pergi ke Lembah Pekut Kok. Tentang ini sudah tentu aku akan segera lakukan, sekarang harap siyaohiap mengasuh dulu, besok kita bicarakan lagi. Malam telah larut, keadaan di luar kuil gelap gulita, kecuali cahaya binatang kunang-kunang dan cahaya bintang di langit, tak nampak apapun. Entah berapa lama Khoi Lok sudah tidur, ia telah mendusin. Teringat pertempurannya dengan Giyok Bin Tian Chun, hatinya masih bergebar. Ia terkenang kembali apa yang sudah terjadi, mengingat masa yang akan datang, tanpa terasa ia telah menghela nafas. Tiba-tiba satu suara halus menegur padanya, Chuan masih muda, kenapa menarik napas panjang pendrik. Khoi Lok terperanjat, ia lalu berpaling, dan segera melihat bahwa di sisi tempat tidurnya duduk satu bayangan hitam. Ia segera melompat bangun, tapi satu tangan menekannya, kemudian terdengar pula suara seorang wanita. Luka Tuan masih belum sembuh betul, bagaimana boleh bergerak sembarangan, Khoi Lok kini dapat melihat bentuk tubuhnya yang langsing dan rambutnya yang panjang hingga menutupi kedua pundak wanita itu, yang duduk di pinggir pembaringannya tanpa bergerak. Kau siapa tegur Khoi Lok? Aku adalah manusia, sudah tentu bukan setan, jawabnya sambil tertawa riang. Ada perlu apa kau datang kemari? Perlu apa wanita itu balas bertanya sambil tertawa getir, kau tak usah khawatir, karena aku tiada maksud hendak membunuhmu. Oh iya, siapa namamu? Khoi Lok. Benar. Chuan Khoi Lok, harap kau suka maafkan kedatanganku di waktu tengah malam buta ini, sehingga mengganggu tidurmu yang nyenyak. Aku sudah merasa puas dapat berbicara sepatah dua dengan kau, maka aku hendak minta diri. Sehabis berkata, wanita itu bergerak dan sebentar sudah menghilang. Khoi Lok goyang-goyangkan kepalanya, ia mengira sedang mimpi, tapi ketika ia gigit jarinya, ternyata terasa sakit, hingga ia dapat kepastian bahwa itu bukanlah impian, melainkan suatu kenyataan, tapi, siapakah wanita itu? Esok harinya Khoi Lok ternyata sudah sembuh, ia lalu pamitan dengan Khoi Tokcu untuk pergi ke lembah Perkutko. Kejadian aneh yang dialami semalam, tidak berani ia katakan kepada Lokie, Siye Hei Sengkun dan Bangkai berjalan. Sikap Siye Hei Sengkun masih nampak murung. Dia nampaknya ingat kejadian 30 tahun berselang, maka ia khawatirkan sesuatu kejadian yang menakutkan benar-benar akan terjadi. Dengan cepat rombongan Khoi Lok sudah tiba di lembah Perkutko. Keadaan di lembah itu masih tetap sunyi sepi Khoi Lok dengan wajah beringas berseru ke arah lembah. Sam Seng Nyo Nyo, kau telah membinasakan ayah bundaku, kalau aku tidak bisa cincang dirimu menjadi berkeping-keping, aku bersumpah tidak mau menjadi orang lagi. Dengan cepat ia lantas melompat melesat ke dalam lembah itu. Kedatangan Khoi Lok itu disambut oleh suara tawa dingin, tapi tak kelihatan orangnya. Khoi Lok menjadi sengit, bentaknya dengan suara keras, jangan banyak tingkah sambutlah ini, bagaikan Khoi Lok melesat ke arah itu sambil melontarkan satu serangan dari jarak jauh. Serangan itu ternyata sangat hebat, suara jeritan ngeri mengema di udara, kemudian disusul oleh robohnya sesosok tubuh manusia. Orang yang sial itu ternyata adalah Chin Hei Leong. Setelah Chin Hei Leong roboh binasa, terdengar pula suara seseorang berbicara sambil perdengarkan suara tawa dingin, kepandaian Chiang Bun Jin benar-benar sangat mengagumkan. Sebentar kemudian, beberapa bayangan orang melayang turun di hadapan Khoi Lok. Orang-orang itu terdiri dari seorang wanita cantik berusia 30 tahun, diiringi oleh Sam Khoi Li dan seorang tua serta seorang muda. Sementara itu, bangkai berjalan dan si Hei Sengkun juga sudah berdiri di belakang Khoi Lok. Suasana seketika berubah menjadi tegang wanita cantik itu kembali unjukkan tawa dingin, kemudian berkata, apakah Chuan Chiang Bun Jin Partai Insan Pei? Benar, juga adalah anaknya Khoi Lok, Cheng. Kau barangkali Sam Seng Nyo Nyo mendengar jawaban itu, paras wanita itu nampak berubah, sedangkan laki-laki tua yang berdiri di sampingnya, lantas mementak sambil putar tongkat besinya. Chuan bicara harus tahu sedikit aturan. Kau manusia apa? Mana kau pantas berbicara dengan kusahut Khoi Lok sambil tertawa dingin? Apa kau cari mampus laki-laki tua itu gusar dan lalu putar tongkatnya menyerang Khoi Lok? Sambil tertawa dingin Khoi Lok egoskan tubuhnya, dengan gaya yang sangat manisialakan serangan laki-laki tua itu, kemudian lantas menyerang dengan tangan kosong. Gerakan Khoi Lok yang amat gesit dan cepat itu, hampir tidak dapat dilihat oleh metu biasa, hingga laki-laki tua itu tercekat. Selagi masih terkesima, serangan tangan Khoi Lok yang hebat sekali sudah datang melanda. Untung dia sudah banyak pengalaman dan mempunyai kepandayan tinggi, hingga dengan gerak tipu ikan tambrah menyusup ke dalam air gelombang, ia sudah berhasil sinkirkan diri. Khoi Lok setelah memukul mundur laki-laki tua itu, baru berkata lagi kepada wanita cantik penengahan itu. Sam Seng Nyo Nyo serahkanlah jiwamu. Dengan cepat ia sudah melontarkan serangan hingga tiga kali. Laki-laki muda yang berwajah tampan dan berdiri didampingi Sam Seng Nyo Nyo, cepat sudah maju menghadang di depan Khoi Lok seraya berkata, Ciyang Bun Jin, aku yang rendah tidak berguna, ingin lebih dulu belajar kenal dengan kepandayamu. Sembari berkata, laki-laki muda itu sudah gerakan tangannya untuk menyambut serangan Khoi Lok. Setelah terdengar suara keras beradunya kedua kekuatan tenaga itu, laki-laki muda tampan itu nampak terpukul mundur sampai sepuluh tindak lebih, baru bisa berdiri tegak. Kalau kau berani turun tangan lagi, aku akan ambil jiwamu, bentak Khoi Lok. Beberapa gerak tipu yang digunakan oleh Khoi Lok tadi, telah menarik perhatian Sam Seng Nyo Nyo, ia benar-benar tidak percaya kalau Khoi Lok mempunyai ilmu demikian tinggi, maka lalu berkata sambil tertawa dingin, kepandayan Ciyang Bun Jin, benar-benar sangat mengagumkan. Sam Seng Nyo Nyo, aku hendak tanya padamu, benarkah kau telah membinasakan Tan Hui Lantanya Khoi Lok sambil kertak gigi. Mati atau tidak aku tidak dapat memastikan, cuma, memang betul ia sudah kulemparkan ke dalam laut. Mendengar jawaban itu, dada Khoi Lok hampir meledak, katanya dengan suara dingin. Kenapa kau berbuat demikian padanya? Jawab. Jiwa satu Buddha apa artinya, perlu apa dibuat heran apakah kau juga sudah membunuh mati Khoi Lok Ceng? Benar. Aku sekarang akan ambil jiwamu, seru Khoi Lok, yang segera menerjang Sam Seng Nyo Nyo secara kalap. Serangan Khoi Lok itu demikian hebat, hingga Sam Seng Nyo Nyo tidak berani menyambut sebaliknya telah melompat mundur satu tombak lebih. Sementara itu, laki-laki muda tampan itu, sudah menyerang dengan senjata pedangnya, mengarah bagian tengah Khoi Lok. Khoi Lok sengit, bentaknya dengan suara keras, apakah kau cari mampus? Belum tentu kawan, sahutnya mengejek. Bagus, beritahu dulu namamu. Cuan besarmu belum pernah berubah nama, dari dulu sampai sekarang masih tetap, bernama Fokian Jin. Apakah kau bernama Fokian Jin? Apakah kau jari? Tutup mulut, potong Khoi Lok, hari ini kau pasti akan mati. Khoi Lok telah bertekad hendak membunuh pemuda itu, ketika mendengar disebutnya nama itu, karena ia mendadak ingat perbuatan pemuda itu yang dulu pernah merusak paras encinya. Lok Ye yang sejak tadi berdiri sebagai penonton, telah melompat maju dan berkata kepada Khoi Lok, Sam Tue, serahkan dia padaku. Ji Yeko, pemuda ini harus kau tangkap hidup-hidup, jangan binasakan padanya, kata Khoi Lok dengan suara pelahan. Lok Ye anggukan kepala, lalu menghampiri Fokian Jin. Khoi Lok lalu mengawasi Sam Seng Nyo Nyo, dengan metaberingas raya berkata, Sam Seng Nyo Nyo, kau telah membunuh mati ayah bundaku, ini berarti kau telah berhutang jiwa padaku, maka aku bukan saja hendak cincang tubuhmu, juga akan bikin musnah sarangmu di pulau Sam Seng Tue. Tanda petik. Ciyang Bun Jin, kita belum turun tangan, siapa yang akan mati, masih belum diketahui, tapi, sebelum kita turun tangan, aku ingin berkata padamu. Apa yang kau hendak katakan? Sam Seng Nyo Nyo tertawa menyeringai, ia tidak gusar terhadap sikap kasar Khoi Lok bahkan masih bisa berkata dengan tenang sambil tersenyum, usiamu masih muda sekali, kalau kau mati di tanganku, bukankah sangat sayang? Sebelum Khoi Lok menjawab, tiba-tiba terdengar suara bentakan Lok Ye yang ternyata sudah menyerang hebat kepada Fokian Jin. Melihat saudaranya sudah turun tangan, ia juga lantas bergerak menyerang Sam Seng Nyo Nyo. Sementara itu, Bang Kai berjalan dan Siye Hei Seng Kun, masing-masing lantas maju, karena ia mengerti, bahwa kepandaian Sam Seng Nyo Nyo mungkin lebih tinggi dari kepandaian Giyok Bin Tian Chun, maka dia merasa khawatir akan keselamatan jiwa anak muda itu, hingga mereka harus bersiap-siap, supaya bisa turun tangan memberi bantuan apabila Khoi Lok ternyata sudah keteter. Tapi di pihak Sam Seng Nyo Nyo, ketiga wanita muda itu ketika melihat Bang Kai berjalan dan kawannya maju, mereka juga bergerak merintangi dua orang tua itu. Sementara itu, Sam Seng Nyo Nyo yang diserang oleh Khoi Lok, tiba-tiba keluarkan suara bentakan, badannya bergerak, bagaikan kilat cepat, kemudian melontarkan tiga kali serangan untuk menyambut serangan Khoi Lok. Khoi Lok yang menyaksikan kegesitan dan kepandaian wanita cantik itu, maka ia tidak mau berlaku gegabah. Pertempuran itu berlangsung sangat sengit, masing-masing melancarkan serangan-serangan yang amat dasyat, cepat sekali sepuluh jurus sudah dilalui. Tidak kecewa Sam Seng Nyo Nyo menjagoi rimba persilatan, setiap serangannya bukan saja dilakukan amat cepat, tapi juga banyak perubahan-perubahan yang sangat aneh dan susah diduga oleh musuhnya, hingga Khoi Lok terpaksa mundur terus untuk mempelajari gerak tipu jago wanita itu. Si Hei Seng Kun yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam merasa khawatir, jika seterusnya berjalan demikian, tidak sampai sepuluh jurus lagi, Khoi Lok pasti akan binasa di tangan musuhnya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang wanita, Sam Seng Nyo Nyo benar-benar hebat. Sesosok bayangan orang melayang turun di tengah kalangan, ternyata ia seorang wanita cantik bagaikan bida dari iang baru turun dari kayangan. Khoi Lok tercengang, bersama-sama Sam Seng Nyo Nyo segera melompat mundur, ia tak tahu siapa wanita cantik itu. Sam Seng Nyo Nyo pentang lebar matanya, dengan paras beringas ia membentak, apa Nona hendak jual jiwa untuk Khoi Lok? Benar, tahukah kau siapa aku ini? Harap beritahukan namamu untuk menerima kematian. Wanita cantik itu perdengarkan tawa dingin, lalu berkata, menerima kematian? Tentang ini, kau barangkali tidak akan mampu melakukannya, aku beritahukan padamu, aku adalah encinya Khoi Lok, juga anak perempuannya Khoi Lok, dengan Tan Huilan. Ucapan wanita cantik itu bukan saja mengherankan Sam Seng Nyo Nyo, tapi juga mengejutkan Khoi Lok, ia hampir tak percaya bahwa wanita itu adalah Khoi Lok, Peng, encinya yang dulu hampir mirip dengan setan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara saling bentak, ternyata itu ada suara Lok Ye yang sedang bertempur dengan Fokian Jin. Ketika Kho Peng melihat Fokian Jin, ia segera berseru, kalian berhenti dulu. Lok Ye dan Fokian Jin yang mendengar suara itu, masing-masing lantas melompat mundur, ketika Fokian Jin dapat melihat Kho Peng, wajahnya lantas berubah, katanya dengan suara gemetar kau. Ya, inilah aku, Fokian Jin, kau tentunya tidak menduga bukan jawab Kho Pengingin. Menyaksikan muka Kho Peng yang mengunjukkan perasaan bencinya, diam-diam ia merasa bergidik, ia sungguh tidak menduga bahwa di tempat dan waktu seperti itu akan berjumpa dengan Kho Peng. Dan apa yang mengherankan ialah, paras Kho Peng yang sudah dirusaknya kini telah pulih kembali. Kho Peng menghampiri Fokian Jin sambil tersenyum ia berkata, Fokian Jin, kau sungguh kejam, sudah mempermainkan diriku, kau masih tega merusak wajahku. Berkata sampai di situ, hati Nona itu merasa pilu, hampir saja ia mengeluarkan air mata. Biar bagaimana, antara ia dengan pemuda tampan itu, dahulu merupakan sepasang kekasih, kali ini berjumpa kembali sudah lain keadaannya, bagaimana ia tak merasa sedih? Sambil kertak gigi ia berkata pula, Fokian Jin, serahkan jiwamu. Hanya itu saja yang bisa ia ucapkan, lalu melancarkan serangannya dengan gerakan yang sangat cepat. Karena merasa gemas terhadap perbuatan Fokian Jin yang telah merusak parasnya yang cantik, K.O.O.Pengkeluarkan sepenuh tenaga untuk mengambil jiwa pemuda itu. Sementara itu, Sam Seng Nyo Nyo mendadak mendekati K.O.O.Lok dengan paras beringas. K.O.O.Lok lalu kerahkan seluruh kekuatannya, ia mendahului Sam Seng Nyo Nyo melakukan serangannya. Sam Seng Nyo Nyo sambil menyambut serangan K.O.O.Lok, ia balas menyerang dengan gerak tipunya yang luar biasa. K.O.O.Lok tahu benar kepandayan wanita itu, maka ia lalu menggunakan ilmu pukulan dari buku hitam, untuk melayani musuh yang tangguh itu. Selagi pertempuran berlangsung sangat sengitnya, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri, ternyata Fokian Jin sudah roboh di tangan K.O.O.Peng dengan kepala pecah, hingga mati seketika itu juga. Sam Seng Nyo Nyo ketika melihat kematian Fokian Jin, yang merupakan anaknya sendiri, hatinya sangat pilu, dalam gusarnya, ia segera rubah gerak tipunya, secara kalap ia mencecar K.O.O.Lok. K.O.O.Lok diam-diam merasa jerih, tapi ia coba melawan dengan segala tipu-tipunya yang pernah ia pelajari dari buku hitam. Mendadak terdengar suara bentakan Sam Seng Nyo Nyo, K.O.O.Lok, rebahlah. Di antara hembusan angin hebat yang keluar dari serangan tangannya, K.O.O.Lok tak mampu menguasai dirinya lagi, hingga ia roboh tersungkur di tanah. Siah Hei Seng Kun yang menyaksikan itu, bukan kepala kagetnya, dengan cepat ia melompat menerjang. Di pihak Sam Seng Nyo Nyo, Im K.O.O.Lok tiba-tiba bergerak, hingga gerakan Siah Hei Seng Kun yang hendak menyambar K.O.O.Lok, terhalang oleh Im K.O.O.L.I. tadi. Bangkai berjalan mengetahui gelagat tidak baik ia segera menyambar tubuh K.O.O.O.Lok. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Sam Seng Nyo Nyo. Apa kau cari mampus? Jago wanita itu sudah berada di depan bangkai berjalan, sambil melontarkan serangan yang amat dasyat. Bangkai berjalan tidak menduga Sam Seng Nyo Nyo dapat melancarkan serangan demikian cepat dan dasyat, terpaksa menggunakan tangan kiri untuk menyambut serangan tersebut, tapi tidak urung ia sendiri yang terpental mundur beberapa langkah. Dalam waktu secepat kiriak, Sam Seng Nyo Nyo sudah berhasil menyambar tubuh K.O.O.Lok. Lokie yang dapat lihat itu, segera bergerak menerjang wanita cantik itu sambil melontarkan serangannya. Meski cukup cepat Lokie melancarkan serangannya, tapi sungguh hebat jago wanita itu, dengan tangan kirinya menyambut serangan Lokie, sedang tangan kanannya menyambar K.O.O.Lok. Lokie tidak menduga kepandayan wanita itu demikian tinggi, ia melompat mundur beberapa langkah, mendadak terdengar suara Sam Seng Nyo Nyo tahan. K.O.O.Peng yang menyaksikan adiknya berada di tangan musuhnya, lantas berteriak, Sam Seng Nyo Nyo lepaskan adikku. Dalam gusarnya, K.O.O.Peng tidak perdulikan nasib adiknya, lantas melancarkan serangan dengan hebat. Di lain pihak, S.E.H.E. Seng Kun, Lokie dan Bangkai berjalan, juga dengan berbareng menyerang Sam Seng Nyo Nyo. Sam Seng Nyo Nyo yang diserang dari berbagai penjuru oleh empat orang kuat, lantas berseru dengan suara keras, apakah kalian tidak perdulikan jiwa K.O.O.Lok lagi? S.E.H.E. Seng Kun dan kedua kawannya, terpaksa tarik mundur serangannya. Dengan paras bengis Sam Seng Nyo Nyo mengawasi S.E.H.E. Seng Kun bertiga, lalu berkata sambil tertawa dingin, jika kalian benar-benar sudah tidak menghendaki jiwa K.O.O.Lok, boleh coba sekali lagi. Semua orang terutama K.O.O.Peng, meski sangat mendongkol, tapi karena khawatirkan jiwa K.O.O.Lok, yang berada di tangan wanita itu, maka tiada satupun yang berani turun tangan. Sam Seng Nyo Nyo, kau hendak terbuat apa terhadap K.O.O.Lok tanya S.E.H.E. Seng Kun. Mudah saja, anakku mati di tangan encinya, aku juga hendak ambil jiwanya. Sebagai gantinya. Sam Seng Nyo Nyo, kau berani kata K.O.O.Peng Sengit. Berani atau tidak kalian boleh coba turun tangan. Wanita cantik itu mengawasi orang-orangnya sejenak, lantas akan berlalu, tapi segera dihalangi oleh K.O.O.Peng, nona itu membentak. Kau berani bawa pergi dirinya, aku akan ambil jiwamu. Barangkali adikmu sendiri yang akan mati lebih dulu, sahutnya Sam Seng Nyo Nyo sambil tertawa mengejek. K.O.O.Peng tidak berdaya, terpaksa tidak berani bergerak. Sambil tertawa dingin Sam Seng Nyo Nyo berkata, kalian semua orang-orang kuat dari dunia rimba persilatan daerah Tionggoan, sayang Nyo 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 hari ini tidak ada waktu untuk belajar kenal kepandaian kalian satu persatu, di lain hari jika ada waktu iuang, harap kalian suka kunjungi Sam Seng Tuh, kini Nyo Nyo mu permisi dulu. Sehabis berkata, Sam Seng Nyo Nyo lantas ajak orangnya hendak meninggalkan lembah itu. Mendadak Imkawali maju ke depannya seraya bertanya, Nyo Nyo, apakah kita harus pulang sekarang juga? Benar, bawa pemuda ini ke pulau. Sehabis berkata, ia serahkan K.O.O.O. kepada Imkawali. Dengan sikap yang sangat menghormat Imkawali o sambut K.O.O. lo. Dengan dilindungi oleh dua kawan wanitanya dan laki-laki tua itu, Imkawali berlalu dari hadapan Kiongcunya. Secara mendadak Imkawali melesat tinggi dan putar balik ke arah K.O.O. Peng. Ketiga pelindungnya itu tak kala mengetahui iantas berseru, Kau. Tapi saat itu Imkawali sudah berada di depan K.O.O. Peng, lalu berkata padanya, Nona, K.O.O.O. lo ku serahkan padamu. Perubahan secara mendadak ini benar-benar diluar dugaan semua orang dalam keadaan terkesima K.O.O. Peng sampai lupa menyambut K.O.O. lo. Untung Lok Yai selalu waspada, hingga dengan cepat sudah melompat untuk menyambut diri K.O.O. lo. Sementara itu, Sam Seng Nyo Nyo yang sudah mengetahui apa yang telah terjadi, dengan metu beringas lantas membentak, Imkawali kau. Imkawali nampaknya tidak takut, dengan unjukan sikap menantang ia menjawab sambil tertawa dingin, Benar, inilah aku, tentang ini, kau tentunya tidak menduga, bukan? Imkawali, aku akan ambil jiwamu, Sam Seng Nyo Nyo berseru dengan suara. Gusar. Imkawali tiba-tiba tertawa tergelak-gelak, katanya, Sam Seng Nyo Nyo, aku sudah berani menolong K.O.O. lo, sudah tentu tidak akan hiraukan jiwaku sendiri. Sam Seng Nyo Nyo, apakah kau anggap bahwa kejadian ini aneh? Hahana, kau keliru, sekarang baiklah aku beritahukan padamu, apakah kau masih ingat, 20 tahun berselang, Imkong Cihu berumah tangga yang terdiri dari tiga mulut, hampir seluruhnya mati di tanganmu. Jika tidak ditolong oleh pengsan Suat Seng, barangkali aku juga sudah mati menjadi mangsa ikan laut. Aku adalah anak perempuan Imkong Cihu, yang sekarang hendak menuntut balas dendam terhadap dirimu. Tutup mulutmu, bentak Sam Seng Nyo Nyo dengan paras gusar. Imkong Cihu sebaliknya tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sam Seng Nyo Nyo, aku mengabdi padamu, maksudnya adalah hendak mencari kesempatan untuk menuntut balas, sekarang mengertikah kau? Benar, aku sudah mengerti, aku kagumi keberanianmu. Berbareng dengan itu, badannya lantas bergerak menerjang Imkong Cihu, sambil melancarkan serangan ia berseru kepada dua dayangnya yang lain Hiat dan Tok Kaoli, tangkaplah Buddha Hina ini. Selagi Sam Seng Nyo Nyo melontarkan serangan kepada Imkong Cihu, Lokie yang selalu waspada lantas melompat-melesat menyerang Sam Seng Nyo Nyo berbareng juga menyambut serangan wanita cantik itu. Tapi nampaknya Sam Seng Nyo Nyo tidak hiraukan serangan Lokie, tangan kanannya nampak diayun, mendadak terdengar suara jeritan Imkong Cihu yang saat itu sudah roboh menggelinding di tanah. Lokie terkesima, Sye Hei Seng Kun dan Bang Kai berjalan juga terperanjat, ia tidak melihat dengan tegas bagaimana Imkong Cihu roboh di tangan Sam Seng Nyo Nyo. Sam Seng Nyo Nyo ka sungguh kejam seru Lokie yang segera menyerang lagi secara bertubi-tubi. Diserang secara demikian, Sam Seng Nyo Nyo nampak kelabakan, hingga terpaksa melompat mundur. Pada saat itu, Tok Kau Li sudah bergerak hendak menyambar tubuh Imkau Li. Tapi perbuatan itu dapat dilihat oleh Bang Kai berjalan yang segera merintangi. Tiba-tiba telinga Sye Hei Seng Kun menangkap satu suara halus, mengapa kalian tidak lekas mundur ke ujung lembah? Sye Hei Seng Kun berpaling, tapi ia tidak melihat bayangan orang sama sekali, ia segera menduga bahwa orang yang menyampaikan suara melalui telinga itu tentunya adalah si Rase Kumala. Dengan cepat ia mengerti maksud Rase Kumala, maka ia lantas berseru kepada kawannya. Mari kita lekas pergi. Tanda petik. Ia bergerak lebih dulu, sambil membawa tubuh Imkau Li, ia melesat ke ujung lembah. Bangkai berjalan, Lok Yee dan K.O.O. Peng juga lantas menyusul. Seng Seng Nyo Nyo mendadak membentak, kalian hendak lari kemana? Dengan cepat ia mengejar sambil menyerang Lok Yee dengan tiga buah senjata rahasianya. Lok Yee yang berkepandaian tinggi dapat merasakan sambaran angin senjata rahasia itu, ia segera egoskan dirinya sambil melancarkan serangan. Serangan itu telah berhasil memukul jatuh tiga senjata rahasia yang dilancarkan oleh Seng Seng Nyo Nyo, ia juga berhasil mendesak mundur wanita itu. Sementara itu, Sye Hei Seng Kun Bangkai berjalan dan K.O. Peng sudah mundur sampai ke ujung lembah, di mana terdapat banyak batu. Selagi Seng Seng Nyo Nyo hendak mengejar terus, tiba-tiba hidungnya mencium bauannya hingga ia lantas merendak dan berseru kepada dua pahlawan wanitanya, lekas mundur. Dengan cepat ia mundur ke arah semula. Baru mundur sampai kira-kira sepuluh tombak dari tempat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat. Ledakan itu ternyata ledakan yang dipenam oleh Rase Kumala. Andai kata hidung Seng Seng Nyo Nyo kurang tajam, ia bersama anak buahnya pasti akan hancur lebur tulang dagingnya. Setelah suara ledakan itu sirap, keadaan menjadi sunyi lagi. Di bawah pimpinan Rase Kumala, Sye Hei Seng Kun berempat memasuki sebuah gua rahasia. Sye Hei Seng Kun lalu menepok beberapa bagian jalan darah tubuh K.O. Lok, pemuda itu lantas mendusin dan bertanya, ini tempat apa? Sye Hei Seng Kun lalu menceritakan apa yang telah terjadi, kemudian berkata sambil menghela nafas, jika bukan Im K.O. Lee yang menolong dirimu tanpa hiraukan. Jiwanya sendiri, saat ini kau mungkin sudah dibawa pulang ke Pulau Seng Seng Tuh oleh Seng Seng Nyo Nyo. Im K.O. Lee menolong diriku tanya K.O. Lok tidak mengerti. Benar. Sekarang ia ada di mana? Ia rebah di pembaringan, kita justru tidak dapat mencari di mana lukanya. K.O. Lok berdiri dan berjalan menuju ke kamar, ia segera melihat Rase Kumala, bangkai berjalan dan Lokiai bertiga sedang berdiri di pinggir pembaringan dengan muka murung. Paras Im K.O. Lee nampak pucat pasi, matanya tertutup rapat, K.O. Lok yang menyaksikan keadaan demikian lantas berseru terharu, Nona, tapi suaranya kandas di tengah jalan, ia tidak tahu bagaimana harus buka mulut. Sampai, kita tidak tahu ia luka di bagian mana, kata Lokie. Jiko, aku tidak dapat membiarkan ia binasa, kalau bukan lantaran aku, bagaimana ia mengalami nasib demikian? Jiko, tolonglah, kau berdaya menolong jiwanya. Sampai, mungkin sudah tidak ada gunanya, cuma, aku dapat coba menolongnya supaya ia sadarkan diri, aku ingin tahu di mana lukanya. Setelah Lokie menotok beberapa bagian jalan darah Nona itu, matanya nampak terbuka, tapi kemudian dipejamkan lagi. Nona, aku K.O. Lok telah menyusahkan dirimu, kata K.O. Lok dengan suara sedih. Imkawoli tertawa menyeringai, air matanya mengalir keluar, kemudian ia berkata, aku telah lakukan dengan rela hatiku sendiri. Tanda petik. Nona, aku numpang tanya, kau terluka di bagian mana, aku akan berusaha menolong dirimu. Imkawoli gelengkan kepalanya, jawabnya dengan suara lemah. Ayah tidak mudah lagi, bagian perutku sudah terkena senjata rahasianya berupa jarum beracun. Dalam waktu tiga jam, kalau tidak minum obat pemunah yang ia buat sendiri, sekalipun dewa juga tidak mampu menolong jiwaku lagi.